Bang! Luan menekankan tangan kanannya ke dinding, menarik dirinya ke atas. Akhirnya, dia memanjat dan mau tidak mau berbaring di dinding untuk beristirahat. Lelah! Terlalu lelah! Dia belum banyak istirahat sebelumnya, dan sekarang, dia telah memanjat tembok setinggi 200 sang. Sekarang, dia kelelahan. Namun, berkat ruang khusus ini, dia tidak merasa lelah dalam waktu yang lama. Seluruh tubuhnya telah ditarik secara berlebihan. Kini, bukan hanya lengan dan kakinya yang gemetar, bahkan tubuh dan giginya pun gemetar. Kali ini, Luan berbaring di dinding selama 15 menit sebelum dia duduk. Dia bangkit dari tanah dan berjalan ke sisi lain tembok. Ketika Luan berdiri di dinding dan melihat ke dalam istana, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Istana ini dibangun dengan baik. Tidak hanya itu, tingkat kelezatannya pun tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di luar. Setiap bagian istana diukir dengan cermat. Kelezatan tingkat ini jarang terjadi bahkan di delapan benua kuno. Ini bisa digambarkan sebagai sebuah karya seni yang melampaui alam. Ada banyak istana di dinding, tapi yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah aula utama di tengah istana. Istana ini berbentuk segi delapan, dan setiap sisinya berhubungan dengan jalan utama. Jadi, istana ini memiliki delapan pintu. Itu adalah gedung tertinggi di seluruh kota, dan auranya luar biasa. Melihat ke aula utama, Luan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan nafasnya. Dia percaya bahwa ada cara untuk meninggalkan ruang ini di istana ini. Jika Luan melompat dari tembok setinggi 200 sang, dia pasti akan jatuh dan mati. Untungnya, ada tangga di dalam. Luan dengan cepat menuruni tangga menuju jalan utama, berjalan menuju aula utama. Di antara delapan jalan utama, hanya Luan yang berjalan sendirian. Kali ini, Luan tidak berjalan cepat. Dia bahkan sedikit melambat. Dia menggunakan jalan kaki sebagai pengganti istirahat, berjalan selangkah demi selangkah menuju aula utama. Istana ini sangat besar. Luan butuh beberapa saat untuk berjalan ke tengah. Ketika dia berdiri di alun-alun di luar aula utama, dia berhenti dan melihat ke aula utama di depannya dengan wajah serius. Ada banyak patung di sekitar aula utama. Totalnya ada delapan. Setiap patung diukir dengan pola yang berbeda. Dari dua patung di depan Luan, yang satu menggambarkan adegan budidaya atau pemujaan, sedangkan yang lainnya menggambarkan adegan pertempuran. Bagi umat manusia manapun, mereka mempunyai kebiasaan mencatat diri mereka sendiri. Luan berjalan di depan patung tempur itu dan mengamati isinya dengan cermat. Ukirannya sangat indah, tapi kekuatan di dalamnya membuat Luan sedikit bingung. Meskipun telah dipastikan bahwa pertarungan dalam patung tersebut terjadi di darat, tidak mungkin untuk menentukan sifat kekuatan dari bentuk kekuatan dan reaksi dari tanah. Namun, Luan tidak melihatnya terlalu lama. Dibandingkan rasa penasarannya tentang balapan ini, dia ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Dia ingin meninggalkan lautan dan melihat terang hari lagi. Karena itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat aula utama di atas dan berjalan tanpa ragu-ragu. Mengetuk. Luan melangkah pelan di tangga dan berjalan selangkah demi selangkah. Total ada 80 anak tangga, dan ketinggian anak tangganya tidak rendah. Namun, Luan segera mencapai puncak tangga. Akhirnya, aula besar pusat muncul di depan Luan. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat pelakat istana. Di atasnya tertulis dalam bahasa yang dia tidak mengerti. Pintu aula utama tertutup rapat. Mata Luan menyipit, dan tanpa ragu dia berjalan ke depan. Ketika dia sampai di pintu, dia mengangkat kedua tangannya dan mendorong pintu besar itu dengan seluruh kekuatannya. Berderit. Pintu istana tidak dikunci. Di bawah kekuatan penuh Luan, akhirnya dibuka perlahan. Hu! Embusan angin keluar dari aula utama, bersiul melewati telinga Luan. Luan tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Untunglah angin tersebut tidak berlangsung lama dan segera menghilang. Luan mengangkat kepalanya, membuka matanya dan melihat kebagian dalam aula besar pusat. Tata letak aula utama sangat sederhana. Di tengahnya ada panggung yang tinggi, dan di atas panggung yang tinggi itu ada singgah sana yang tinggi. Di sekitar platform tinggi ada delapan lorong, sesuai dengan delapan pintu. Di antara setiap lorong dan pintu ada jalan yang panjang. Saat ini, ada satu di depan Luan. Selain itu, seluruh istana ditopang oleh delapan tiang. Pilar-pilar ini bersih dan tidak ada ukiran apapun. Tanpa ragu, pandangan Luan langsung tertuju pada platform tinggi dan singgah sana. Dia segera bergerak menuju tahta. Langkah kakinya di karpet panjang tidak mengeluarkan suara apapun. Segera dia mencapai bagian luar platform tinggi dan menuruni tangga. Tapi masih ada ketinggian satu zang dari sini ke singgah sana. Ini adalah platform berbentuk kerucut tanpa tangga. Untungnya, jumlahnya tidak terlalu tinggi. Luan bergegas dengan seluruh kekuatannya. Meski sangat mulus, namun tangannya masih berhasil meraih ujung atasnya. Menggunakan kedua lengannya, Luan menggunakan banyak kekuatan untuk akhirnya mengangkat tubuh bagian atasnya ke atas. Kemudian seluruh tubuhnya muncul. Dia sedikit terengah-engah, berdiri dan melihat tahta di depannya. Tahta ini hanya cukup besar untuk diduduki satu orang. Warnanya hitam dan diukir dengan indah. Tapi tidak ada yang istimewa dari itu. Luan mencari mekanisme di singgah sana dan kubah, tapi tidak menemukan apapun yang bisa dipicu. Mungkinkah aola besar pusat hanyalah kedok? Alis Luan perlahan menegang. Jika itu masalahnya, maka akan sangat sulit menemukan jalan keluar dari kota ini. Jika mekanismenya benar-benar tersembunyi di rumah tertentu, Luan akan menggeledah rumah demi rumah. Mungkin dia hanya akan menemukan keputus asaan. Luan mengerutkan kening, sekali lagi melihat ke singgah sana. Saat ini, dia hanya bisa berdoa kepada tahta ini. Jika dia duduk di atas tahta, apakah dia akan memicu mekanisme apapun? Tidak mungkin untuk menebaknya, dan tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak. Luan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia berbalik dan duduk di singgah sana. Bang! Luan duduk, karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, pantatnya sakit. Namun, tidak terjadi apa-apa. Luan mengerutkan alisnya. Kali ini, dia mengangkat kakinya, tapi tetap tidak ada perubahan. Duduk bersila, berbaring, memejamkan mata, dan akhirnya bahkan berdiri terbalik di atas singgah sana. Tidak ada reaksi. Setelah mencoba segala kemungkinan, Luan hanya bisa berdiri. Melihat tahta itu lagi, ekspresi Luan muram, alisnya berkerut erat. Jika ini masalahnya, aula besar pusat ini pada dasarnya tidak berguna. Dia mungkin benar-benar harus pergi ke kota untuk mencari mekanismenya. Luan selalu tenang, tapi bukan berarti dia tidak mudah marah. Apalagi sekarang dia mengkhawatirkan banyak hal, dia tidak ingin terjebak di tempat yang membingungkan seperti ini. Bang! Luan sangat kesal hingga dia langsung menendang singgah sananya. Memalingkan kepalanya, dia berjalan menuruni platform tinggi dengan berat hati. Untuk berjaga-jaga, Luan bahkan mencari di seluruh platform tinggi, dan bahkan mencari di sekitar delapan pilar untuk waktu yang lama. Tapi tidak ada yang mungkin menjadi mekanisme. Tak berdaya, Luan hanya bisa menyerah, dan bersiap meninggalkan istana. Mengetuk. Tap! Tap! Langkah kaki Luan terdengar jelas tanpa karpet panjang. Di istana yang benar-benar sunyi, keadaannya sangat mendadak. Akhirnya, Luan berjalan kembali ke karpet panjang, dan sekali lagi berdiri di depan pintu istana. Mengangkat kaki kirinya, dia bersiap untuk pergi. Kau pergi begitu saja. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, langsung membuat tulang punggung Luan merinding. Kaki kirinya berhenti di udara, dan seluruh tubuhnya terpaku di tanah, tidak bergerak sedikitpun. Apakah ini halusinasi? Olah besar pusat yang sangat besar ini masih bergema di telinga Luan, mengingatkannya bahwa ini bukanlah halusinasi. Tubuh Luan menegang, dia segera berbalik untuk melihat sumber suaranya. Hanya untuk melihat di platform tengah, di singgah sana yang awalnya kosong, sebenarnya ada seorang pria yang duduk di atasnya, menatapnya dengan sepasang mata. Apa yang membuat Luan semakin terkejut adalah, pupil dari sepasang mata ini sebenarnya berwarna merah jambu. 1772 Itu benar, murid merah muda. Ketika Luan melihat sepasang murid ini, dia tercengang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pupil berwarna merah muda. Tidak lama sebelum misi ini, dia melihat seseorang dengan pupil berwarna merah muda terang. Seng, R. Hari itu, ketika sekte Suancong datang untuk membahas kerjasama dengan persatuan es dan api, mereka menggunakan Seng, R sebagai alat tawar-menawar. Liu Yi sangat menyukai Seng Er, jadi dia membuat rencana untuk merebut Seng Er. Pupil mata Seng Er berwarna merah muda, tetapi warnanya merah muda terang. Tapi itu pasti pertama kalinya Luan melihat pupil berwarna merah muda terang. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang pernah melihat Seng Er memiliki murid yang sama. Luan dapat mengatakan bahwa warna pupil mata Seng Er adalah mutasi. Tapi ketika Luan melihat pupil merah jambu dari orang yang duduk di singgah sana, penjelasannya menjadi sangat berkurang. Sebaliknya, itu adalah garis keturunan. Mungkinkah Seng, Er ada hubungannya dengan perlombaan ini? Luan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berdiri di depan pintu dan memandang orang yang duduk di singgah sana dengan ekspresi serius. Ini jelas laki-laki, tapi rambut dan janggutnya sangat panjang, seolah-olah belum pernah dipangkas. Dia sangat tinggi dan tegap, namun meskipun wajahnya ditutupi oleh rambut dan janggutnya, terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang yang kasar. Sebaliknya, dia seharusnya menjadi orang yang sangat tampan. Orang ini duduk di singgah sana dengan kaki kirinya di atas singgah sana dan siku kanannya di sandaran tangan singgah sana. Ia terlihat sangat malas, seperti orang yang sudah lama tertidur dan sulit pulih setelah dibangunkan. Namun, yang lebih dikhawatirkan Luan adalah dia baru saja mencari dengan jelas di sekitar singgah sana, dan dia tidak menemukan kompartemen atau mekanisme tersembunyi sama sekali. Dia telah mencari kemana-mana di aula tengah ini, dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan siapapun sama sekali. Lalu, bagaimana orang ini muncul? Jika dia muncul begitu saja atau masuk secara diam-diam dari luar, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi miliknya. Juga, bagaimana orang ini bisa berbicara dalam bahasa manusia di delapan benua kuno dan bukan bahasa dunia luar? Mungkinkah dia juga ras yang diusir dari delapan benua kuno setelah delapan era kuno? Ketika orang di atas tahta melihat pemuda di depan istana tidak berbicara, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menegakkan tubuhnya dan membuka matanya lebih lebar. Semangatnya sepertinya sudah sedikit pulih. Dia berkata, Hei, nak, aku bicara lagi denganmu. Suara teredam itu bergema di seluruh istana. Tubuh Luan bergetar, dan matanya sangat serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Junior Luan menyapa senior. Luan, pria di atas tahta itu mengangkat alisnya dan berkata, nama itu terlalu umum. Luan berpikir sejenak dan bertanya, Bolehkah saya tahu nama seniornya? Aku, pria di atas tahta itu tersenyum, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia menjadi kebingungan. Lalu dia menggigit jarinya, seolah sedang berusaha sekuat tenaga untuk berpikir. Tunggu, orang yang berada di atas tahta itu bahkan berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil berkata, Aku pasti akan mengingatnya. Letaknya tepat di samping mulutku. Biarkan aku berpikir. Melihat senior di platform tinggi yang bingung, mata Luan menjadi lebih serius. Jika orang ini lupa namanya, sudah berapa lama dia berada di sini? Orang di platform tinggi merenung dalam waktu lama, dan Luan tidak berani mengganggunya. Namun, setelah beberapa saat, orang tersebut pun menyerah dan meratap. Dia duduk di singgah sana dengan putus asa dan berkata dengan sedih, Sudah berakhir. Aku benar-benar lupa. Pihak lain tidak berdaya, dan Luan juga tidak bisa berkata-kata. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa berkata, Senior, kamu tidak perlu terlalu sedih. Kalau kamu tidak ingat namanya, apakah kamu masih ingat di mana ini? Mengapa kota ini terapung di laut dalam? Mengapa kamu ada di sini, Senior? Mendengar kata-kata Luan, orang di atas tahta itu gemetar dan duduk tegak kembali. Kali ini, dia benar-benar duduk tegak. Armor di sekujur tubuhnya tampak memancarkan cahaya terang, dan mata orang itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Mereka menjadi sangat cerdas, dan dia mengatakan sesuatu yang akan mengejutkan siapapun sampai mati. Ini, adalah kota terakhir Protos. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tubuh Luan gemetar. Protos. Sebenarnya ada Protos. Luan tercengang. Sampai sekarang, dia seharusnya sudah melihat banyak hal. Dia tahu tentang klan Hachiko, Semoku, dan banyak klan lainnya, tapi dia belum pernah mendengar tentang Protos. Dia bahkan belum pernah melihatnya di buku manapun. Apa itu Protos? Luan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa jantungnya yang bergejolak menjadi tenang. Dia memandang orang yang duduk di singgah sana tinggi, menangkupkan tangannya, dan berkata, Junior ini bodoh dan belum pernah mendengar tentang Protos. Mohon pencerahannya, Senior. Orang di atas tahta itu duduk tegak dan diam, menatap pemuda yang berdiri di depan aula utama. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kamu terlalu jauh dariku. Luan tertegun, lalu tubuhnya bergetar hebat. Matanya penuh kejutan. Sekarang, dia sebenarnya berdiri di luar platform tinggi, hanya berjarak dua kaki dari platform tinggi. Posisinya telah berubah. Luan dengan cepat melihat ke belakang. Jarak dari pintu masuk ke aula setidaknya 300 kaki. Ruangannya telah berubah begitu saja, dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak butuh waktu lama, seolah-olah kenyataan telah diubah secara langsung. Bahkan jika Luan memiliki seluruh kekuatannya, dia tidak akan berani memikirkan metode seperti itu. Luan dengan cepat berbalik untuk melihat orang yang duduk di singgah sana tinggi. Mata orang ini sangat tenang. Dia bisa melihat Luan terkejut, tapi dia tidak menjelaskan apapun tentang kekuatannya. Ras Dewa adalah salah satu ras terbesar dan terkuat dalam umat manusia. Suara orang ini agak tua. Dia berkata, karena itu, di antara banyak klan manusia, banyak klan yang telah berjanji setia kepada Protos. Mereka semua ingin mempelajari kekuatan dari Protos dan menjadi lebih kuat. Protos bisa mengendalikan banyak kekuatan, termasuk Yin dan Yang, lima elemen, kehidupan, dan ruang. Yang saya gunakan tadi adalah kekuatan ruang. Itu, Protos tidak sebaik klan bintang menyebar. Menyebarkan klan bintang. Tubuh Luan gemetar. Dia tidak menyangka orang ini menyebut klan bintang menyebar. Orang yang duduk di singgah sana itu sedikit terkejut dengan reaksi Luan. Dia bertanya, apakah kamu melihat klan bintang yang menyebar? Iya, Luan tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Saya tidak menyangka Spreading Star Aceh mampu selamat dari bencana itu. Orang yang duduk di atas tahta itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu benar. Mengingat pemahaman klan bintang menyebar tentang kekuatan luar angkasa, mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dibandingkan klan lainnya. Luan tercengang. Hatinya menegang saat dia bertanya, bencana apa? Mendengar pertanyaan Luan, orang yang duduk di atas tahta itu juga tercengang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak mengetahuinya? Bencana takdir. Bencana takdir. Luan kembali terkejut. Dia belum pernah mendengar empat kata ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Orang yang duduk di atas tahta itu semakin mengerutkan keningnya. Lalu, dia tiba-tiba menutup matanya perlahan seolah sedang merasakan sesuatu. Mata Luan serius. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Sebaliknya, dia prihatin dengan apa yang dilakukan orang yang menduduki tahta itu. Dia punya alasan untuk percaya bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dirasakan orang ini. Sepertinya dia tidak bisa membayangkan kekuatan tuannya. Orang yang duduk di atas tahta menutup matanya dan berpikir lama. Akhirnya, dia membuka matanya setelah sepuluh tarikan nafas. Nafasnya seakan mengguncang seluruh dunia. Segera, kata orang di atas tahta itu dengan suara rendah. Luan terkejut. Dia segera bertanya, Segera, apa maksudmu? Orang di atas tahta itu menatap Luan, yang berada di bawah platform tinggi. Dia mengerutkan kening dan merenung. Kemudian, dia berdiri dari kursinya. Aku sudah lama terdiam di sini. Mungkin sudah takdir aku bisa bertemu denganmu saat ini. Atau mungkin itu petunjuk takdir. Orang yang duduk di atas tahta memandang Luan dan berkata dengan serius, Jangan khawatir. Kamu tidak akan mati di sini, dan kamu tidak akan terjebak di sini seperti saya. Karena Anda di sini, saya dapat sepenuhnya menghapus semua kekuatan dalam garis keturunan Anda dan memberikan garis keturunan Klan Dewa kepada Anda. Anda akan mengembangkan kekuatan Klan Dewa. Anda akan menjadi lebih kuat dari Anda sekarang. Hapus kekuatan di garis keturunannya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Senior, saya menghargai kebaikan Anda. Saya hanya ingin berkultivasi sendiri. Omong kosong. Orang yang duduk di atas tahta berkata dengan suara rendah. Meskipun kekuatanmu masih dapat diterima, tidak ada kekuatan khusus dalam garis keturunanmu. Bukankah lebih baik memiliki kekuatan Klan Dewa? Tidak, tidak. Luan dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak. Dengan cincin abadi tersembunyi, wajar jika orang tersebut tidak dapat merasakan kekuatan dalam garis keturunannya. Dia segera berkata, Saya akan berkultivasi sendiri. Terima kasih atas kebaikan Anda, Senior. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang itu menjadi semakin marah dan berkata, Waktuku hampir habis. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak sabar menunggu orang berikutnya. Jika saya tidak memberikan garis keturunan dan kekuatan saya, bukankah garis keturunan Klan Dewa akan terputus sepenuhnya? Tidak, itu tidak akan terjadi. Luan dengan cepat berkata, Setelah aku keluar, aku akan segera mencari seseorang untuk datang ke sini dan membiarkan orang lain menerima warisanmu. Kemudian, pada saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Junior, bolehkah saya bertanya apakah semua orang dengan pupil berwarna merah muda terang memiliki garis keturunan Klan Dewa? Omong kosong, orang di atas tahta segera berkata, murid merah muda adalah garis keturunan unik dari Klan Dewa. Tidak ada yang bisa menyamarkannya. Anggota Klan dengan kekuatan rendah, yaitu mereka yang garis keturunannya belum sepenuhnya terbangun, memiliki pupil berwarna merah muda terang. Apa yang Anda maksud dengan ini? Mata Luan sedikit menyipit. Setelah ragu-ragu, dia berkata, Saya kenal seorang wanita yang memiliki pupil berwarna merah muda terang. 1773 Saat Luan selesai berbicara, tubuh pihak lain bergetar. Matanya berbinar saat dia menatap Luan dengan tidak percaya. Setelah itu, pihak lain menghilang dari platform tinggi dan muncul di depan Luan, membuat Luan sangat ketakutan. Di tengah rambutnya yang berantakan, matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia buru-buru bertanya, Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu tidak berbohong padaku. Aku tidak akan berani berbohong. Ini benar sekali, kata Luan serius. Namanya Seng R. Dia baru berusia 19 tahun-tahun ini. Bagaimana dengannya? Pihak lain meraih bahu Luan. Suara dan tubuhnya bergetar ketika dia bertanya dengan emosional, Bagaimana kabarnya? Bagaimana hidupnya? Melihat betapa prihatinnya pihak lain, Luan tidak ingin berbohong setelah berpikir sejenak. Dia berkata, Sebelumnya, dia ditangkap dan dikendalikan oleh seseorang. Beberapa waktu yang lalu, anak buahku menyelamatkannya. Sekarang, dia berada dalam aliansiku. Hidupnya stabil dan nyaman. Senior, kamu tidak perlu khawatir. Itu bagus. Itu bagus. Pria itu begitu emosional hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan menangis. Matanya benar-benar merah saat dia berkata, Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, garis keturunan klan Dewa Mistik masih ada. Langit belum meninggalkanku. Langit belum meninggalkanku. Melihat betapa emosionalnya pihak lain, Luan menghela nafas lega. Dia buru-buru berkata, Karena dia berasal dari klan Dewa Mistik, aku membawanya ke sini. Bukankah lebih baik dia menerima warisanmu? Mendengar ini, Pria itu tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan getir dan melihat ke atas istana. Matanya sepertinya mampu melihat semuanya. Istana ini, kota ini, adalah sangkar besar bagi garis keturunan klan Dewa Mistik. Suara pria itu penuh perubahan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang-orang dari klan Dewa Mistik tidak bisa masuk atau keluar. Saat itu, seluruh kota terjebak di kota ini. Semua orang mati satu per satu. Pada akhirnya, hanya aku yang masih hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan tercengang. Dia buru-buru bertanya, Bukankah itu berarti dia tidak bisa menerima warisanmu? Pria itu diam. Dia berjalan mengelilingi Luan dan berjalan keluar istana dengan karpet panjang. Luan tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia buru-buru mengikuti pria itu keluar istana. Mereka melewati ambang pintu dan berdiri di luar aula tengah. Lalu, tubuh lelaki itu bangkit. Luan merasa canggung. Dia tidak bisa terbang ke sini. Namun, ketika pria itu baru saja terbang kurang dari 30 meter, tubuh Luan tiba-tiba bergerak juga. Dia diangkat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Akhirnya, keduanya sampai di ketinggian 3000 kaki di atas tanah, yang hampir merupakan puncak dari keseluruhan piringan. Keduanya memandang seluruh kota dari atas. Mata pria itu rumit, dan sulit untuk mengetahui emosi seperti apa yang dia rasakan. Pria itu terus memandangi seluruh kota. Luan berdiri di samping pria itu dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Bukan tidak mungkin untuk mewariskannya. Suara pria itu terdengar sangat sedih. Dia berkata dengan tenang, jika saya mati, semua yang ada di sini akan runtuh secara alami. Luan memandang pria itu dengan kaget. Dia tidak menyangka pria itu akan mengatakan hal seperti itu. Namun, ini mungkin hal yang benar untuk dilakukan. Ketika kehidupan memudar, garis keturunan akan mati secara alami. Ketika garis keturunan ras dewa mistik mati, kota dan batasan di sekitarnya secara alami akan runtuh. Tapi, bagaimana warisan itu bisa dibawa keluar? Warisan itu pasti mengandung kekuatan garis keturunan ras dewa mistik, tapi tetap tidak bisa melewati penghalang ini. Saat Luan bingung, pria itu menoleh ke arahnya dan berkata dengan serius, aku akan mengirimu keluar dari lautan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saya harap Anda bisa berjanji kepada saya bahwa apapun yang terjadi, Anda akan mewariskan warisan saya kepada Seng R. Biarkan dia mewarisi kekuatanku dan membangkitkan sepenuhnya garis keturunan ras dewa mistik. Klan dewa mistik telah dilupakan oleh seluruh dunia. Namun, klan dewa mistik tidak bisa dihancurkan dengan sukarela. Meskipun sangat sulit bagi seorang wanita muda, Anda harus mengatakan kepadanya bahwa apapun yang terjadi, klan dewa mistik harus sekali lagi dihormati oleh dunia. Luan terkejut. Dia memandang pria itu. Meskipun dia memiliki garis keturunan klan Hachiko, dia tidak tumbuh di klan tersebut. Dia tidak tahu banyak tentang warisan garis keturunan. Meski begitu, dia tahu bahwa terkadang, garis keturunan lebih penting dari apapun, termasuk nyawa. Baiklah. Luan menganggup dan berkata, saya akan menyampaikan kata-kata senior. Tapi apakah dia mewarisi kekuatan atau tidak? Itu terserah dia. Saya tidak akan ikut campur. Dia adalah anggota ras dewa mistik. Dia harus mewarisi garis keturunan ras dewa mistik. Pria itu sangat marah. Dia berkata, semua anggota ras dewa mistik harus memikul tanggung jawab ini. Ini adalah misi yang terukir di tulang kita. Luan melihat kemarahan pria itu dan tidak mengatakan apapun. Pria itu memandang Luan. Setelah beberapa saat, kemarahan pria itu berangsur-angsur meredah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika dia benar-benar tidak menerimanya, kamu harus membantuku menemukan orang lain untuk mewarisi garis keturunan ras dewa mistik dan kekuatanku. Baiklah. Luan menganggup dan berkata, saya akan melakukannya. Melihat Luan setuju, pria itu akhirnya tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Luan tertegun dan memandang pria itu dengan ragu. Di era yang saya jalani, tidak banyak orang yang saya kagumi, kata pria itu sambil tersenyum. Ras dewa mistik paling percaya pada takdir dan pandai mengamati takdir. Meski aku tidak bisa melihat masa depanmu, aku bisa merasakan aura khusus di tubuhmu. Aura, Luan semakin bingung. Dia bertanya, aura apa? Saya juga tidak tahu. Pria itu mengangkat bahu dan menatap ke langit. Dunia yang kita lihat terlalu kecil. Kebenaran yang kita pahami terlalu terbatas. Takdir tidak terbatas. Siapa yang bisa memastikan jenis aura apa itu? Setelah itu, pria itu melihat ke arah Luan dan berkata, jika sengar bersedia menerima warisanku, aku harap kamu bisa menjaganya di sisimu. Dengan oramu, dia mungkin bisa menghidupkan kembali ras dewa mistik lebih cepat. Tubuh Luan sedikit bergetar. Dia menganggup dan berkata, selama dia mau. Pria itu tersenyum. Itu adalah senyuman yang langka. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Seketika, kekuatan takasat mata muncul dan mencukur sisa rambut dan janggutnya. Fitur wajahnya akhirnya terungkap. Luan tercengang saat melihat ini. Tingkat kepahlawanan pria ini adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Dia memiliki fitur wajah yang sangat tajam, mata yang cerah dan ramping, serta wajah yang tegas dan tampan. Pria itu menyisir rambutnya ke belakang, membuatnya rapi dan rapi. Semua orang di ras dewa mistik harus bersih saat mereka mati. Kita tidak bisa mati dalam keadaan linglung. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luan. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah kalung muncul di tangannya entah dari mana. Itu adalah kalung yang sangat indah. Leontine itu memiliki bingkai berbentuk berlian dan tertanam batu permata berwarna merah muda di dalamnya. Luan bingung. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, batu permata merah muda itu tiba-tiba bersinar terang. Dalam sekejap, seluruh tubuh pria itu meledak dengan cahaya merah jambu yang ekstrim dan dengan gila-gilaan melonjak menuju batu permata itu. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, seluruh kota besar mengalami gempa bumi. Retakan yang mengerikan menyebar ke seluruh kota. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan runtuh. Suara menakutkan terdengar. Seluruh tubuh Luan diliputi oleh cahaya merah jambu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya seluruh tubuh pria itu meledak dengan cahaya merah jambu, tetapi bahkan semua cahaya merah muda yang menyelimuti seluruh kota melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia bergegas menuju batu permata dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Kesadaran Luan bergetar hebat. Dia menahan kekuatan ini agar dia tidak pingsan. Seluruh tubuhnya terasa seperti telah terpecah menjadi beberapa bagian. Bang! Tubuh Luan bergetar hebat. Seolah-olah tubuhnya yang telah terbelah menjadi delapan bagian telah dipulihkan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menyadari bahwa semua cahaya merah jambu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kota yang terus retak, air laut yang bergelombang deras, dan pria yang sangat pucat di depannya. Hidupku telah berakhir. Aku telah menunggu di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku belum mengecewakan klan dewa mistik. Suara pria itu menjadi sangat ilusi dan serak. Dia berkata, saya serahkan sisanya padamu. Ledakan! Kota di bawah kaki mereka runtuh total. Itu pecah menjadi delapan bagian dan jatuh dari tengah. Air laut yang mengalir deras mengalir menuju mereka berdua. Jaraknya kurang dari seratus kaki dan hendak menelan mereka berdua. Luan khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak mampu menahan air laut. Aku akan mengirimmu keluar. Pria itu memandang Luan dengan mata paling tulus dan berkata, jangan lupakan perjanjian kita. Tubuh Luan bergetar. Dia berkata dengan nada paling serius. Perkataan seorang pria sejati disaksikan oleh langit dan bumi. Pria itu tersenyum. Dia memegang kalung itu di tangan kirinya dan memberikannya pada Luan. Luan melihat kalung itu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya tanpa ragu-ragu. Dia memegangnya erat-erat di tangannya. Saat ini, pria itu mengangkat tangan kanannya dan menamparkan tubuh Luan. Bas! Luan merasa seolah-olah memasuki dunia ilusi. Segala sesuatu di sekitarnya berada di luar pengetahuannya. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Ledakan! Ledakan! Air laut di bawahnya menderu kencang. Di atas kepalanya ada langit yang tak berujung. 1774 Di atas kepalanya ada langit biru dan awan putih, dan di bawah kakinya ada air laut yang bergejolak. Pada saat ini, Luan sedang berdiri di lautan yang tidak diketahui. Di mana kotanya? Bagaimana dia melakukannya? Luan sekali lagi terkejut. Dia sangat mengagumi metode pria ini. Kekuatan pria ini jelas merupakan salah satu yang terbaik yang pernah dilihatnya. Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak mengetahui nama pria ini. Dia sangat kesepian sampai dia lupa namanya sendiri. Meskipun Luan percaya bahwa temperamennya cukup baik, dia tidak dapat membayangkan betapa menyedihkannya kesepian ini. Namun, Luan tidak tahu lautan macam apa ini. Bukan ide yang baik untuk tinggal lama di sini. Saat ini, dia telah memulihkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi dia masih sangat lemah dan lelah. Dia segera terbang ke ketinggian 3000 kaki, dan kemudian dengan cepat memasang gerbang alam ilahi dan meninggalkan tempat ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Empat samudera selatan, Pulau Icevire. Gerbang alam ilahi tiba-tiba muncul di markas besar, dan itu merupakan inti dari markas besar. Di kedua sisi terdapat ruang pertemuan yang digunakan oleh anggota inti. Saat ini, semua orang di klan sedang mengadakan pertemuan, tanpa kecuali. Yao juga ada di sana, jadi tidak diragukan lagi gerbang alam ilahi ini dibuka oleh Luan. Ketujuh wanita di ruangan itu dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Benar saja, mereka melihat Luan berjalan keluar dari gerbang alam ilahi. Suami Luan Ketujuh wanita itu awalnya sangat senang melihat Luan, tetapi ketika mereka melihat wajah pucat Luan, mau tak mau mereka merasakan sakit yang menusuk di hati mereka. Mereka segera maju untuk mendukungnya. Yao segera melepaskan energi ilahi tertingginya untuk mengobati luka Luan. Si cantik yang juga dengan cepat bertanya, bagaimana lukamu? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Luan tersenyum ringan dan berkata, Jangan khawatir. Para wanita itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Luan, dan menoleh ke arah Yao. Yao sedang merawat Luan, jadi dia secara alami memahami luka-lukanya dengan sangat baik. Dia mengangguk ringan dan berkata, Hatinya rusak, tapi itu bukan masalah besar. Dia telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat selama satu atau dua hari. Mendengar perkataan Yao, gadis-gadis itu menghela nafas lega. Luan menyadari bahwa semua gadis itu berkata, Karena semua orang sudah ada di sini, tunggu aku ganti baju. Ada yang ingin ku katakan. Mendengar ini, gadis-gadis itu tercengang. Nada suara Luan sangat serius, bahkan sangat serius. Ini pasti masalah yang sangat serius, dan pasti ada hubungannya dengan ketidakhadiran Luan. Gadis-gadis itu tidak berani lalai dan mengangguk satu demi satu. Seluruh tubuh Luan basah kuyuk dan rambutnya berantakan. Dia segera merapikan dirinya dan mengenakan satu set pakaian bersih sebelum berjalan keluar. Tanpa membuang waktu, dia pergi ke ruang konferensi dan menutup pintu untuk berdiskusi dengan semua orang. Apa yang ingin dibicarakan Luan tidak diragukan lagi adalah apa yang dia lihat di laut dalam, termasuk kota, manusia, ras dewa mistik, dan warisan. Ketika ketujuh wanita itu mendengar bahwa begitu banyak hal telah terjadi pada Luan hanya dalam beberapa hari, mereka gemetar ketakutan. Bahkan ketika mereka melihat Luan kembali, mereka masih sangat ketakutan. Meskipun Luan tidak mengatakan masalah apa yang dia temui, bagaimana mungkin tempat tinggal Kian Kun dan kota melingkar laut dalam yang begitu mengejutkan bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya. Apalagi saat berita datang dari Aliansi Selatan kemarin. Dikatakan bahwa lebih dari 10 guru surgawi kelas 8 telah kehilangan nyawa karena kejadian ini. Tidak diketahui berapa banyak guru surgawi kelas 7 yang meninggal. Luan juga menjalankan misi yang sama. Ketika ketujuh wanita itu mendengar berita itu, mereka sangat cemas. Kemarin, Liu Yi telah mengirimkan banyak orang untuk memberikan dukungan, dan ketujuh orang tersebut mengadakan pertemuan karena masalah ini. Selain Luan, apalagi yang layak didiskusikan semua orang. Yao, pernahkah kamu mendengar tentang ras dewa mistik? Luan bertanya pada Yao. Mendengar ini, Yao berpikir dengan hati-hati tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku belum pernah mendengar tentang ras dewa mistik. Aku juga tidak tahu bahwa pupil merah muda adalah garis keturunan ras dewa mistik. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Jika Yao tidak mengetahuinya, maka Sekte Suancong juga tidak boleh mengetahuinya. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan Seng R sebagai barang dagangan. Saya bisa kembali dan bertanya kepada orang tua saya, kata Yao. Mendengar ini, Luan sedikit mengangguk. Memang benar, hal-hal yang diketahui Yuan dan Jun tidak ada dalam buku semoku. Dia berkata, aku akan pergi bersamamu sebentar lagi. Bagaimana dengan warisannya? Liu Yi bertanya dari samping. Apakah ras dewa mistik itu baik atau buruk? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah warisan itu. Apakah kita benar-benar akan memberikannya padanya? Ya, ini yang aku janjikan. Apapun yang terjadi, selama Seng R bersedia, kita harus memberikannya padanya. Luan berkata dengan serius. Jika Seng R bersedia tetap di aliansi, itu akan lebih baik. Jika dia tidak bersedia, saya tidak akan menghentikannya. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi tidak berkata apa-apa lagi. Dialah yang memohon pada Luan untuk menyelamatkan Seng R. Tentu saja, dia sangat menyukai Seng R. Namun, dibandingkan dengan Seng R, Luan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling penting di hati Liu Yi. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa merugikan kepentingan Luan. Bagaimana kabarnya sekarang? Luan bertanya, apakah ada perbaikan? Ya, Liu Yi menganggup dan berkata, saya mengatur agar dia pergi ke Pulau Qinglin. Putri Yan Yi juga sangat menyukainya. Mereka berdua menjadi teman. Setelah lima hari, dia sudah bisa tersenyum. Itu bagus. Luan menganggup sedikit dan berkata, ceritakan padanya tentang hal ini dan mintalah pendapatnya. Jika dia bersedia menerimanya, biarkan dia bersiap secara mental. Biarkan dia memutuskan waktu untuk menerima warisan. Oke, Liu Yi menganggup dan menerima perintah itu. Setelah menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman mereka dalam perjalanan ini, Luan sangat penasaran. Dia tidak ingin membuang waktu dan berkata pada Yao, ayo pergi ke Sengoku sekarang. Yao tertegun dan bertanya, suamiku, apakah kamu tidak ingin istirahat sehari? Tidak dibutuhkan. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin tahu apa itu ras dewa mistik. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 8 Benua Kuno, Sengoku Gerbang Dunia Surgawi muncul di halaman Guru Abadi. Luan dan Yao keluar dari situ. Sekarang, tidak ada seorang pun di Sengoku yang diizinkan keluar. Tak seorang pun akan menggunakan Gerbang Dunia Surgawi. Ketika Luan dan Yao muncul, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Chen dan Qing semuanya duduk mengelilingi meja di halaman. Saat mereka melihat Luan dan Yao muncul, mereka berempat tercengang. Luan dan Yao berjalan menuju Yuan dan Jun. Luan membungkuk dan berkata, salam, ayah mertua, ibu mertua, dan kedua kakak laki-lakiku. Chen dan Qing sedikit mengangguk. Sikap Qing terhadap Luan sangat tenang sekarang. Tidak ada lagi permusuhan. Sekilas Yuan tahu bahwa Luan terluka dan lemah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi padamu lagi? Luan tersenyum canggung dan berkata, saya mengalami beberapa luka ringan selama latihan. Lebih hati-hati. Jun pun berkata dengan lembut, perhatikan perawatannya. Jangan tinggalkan luka yang tersembunyi. Iya, Luan berkata dengan hormat. Kemudian, dia memikirkannya dan berkata, sejujurnya, Junior ini ada di sini untuk meminta nasihat. Yuan dan Jun sedikit terkejut. Yuan bertanya, apa yang tidak kamu mengerti kali ini? Luan memandang guru abadi dan permaisuri abadi, lalu ke Chen dan Qing. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun juga, guru abadi dan permaisuri abadi telah melarangnya menyebutkan apapun tentang Qi. Yao tahu bahwa Luan berada dalam posisi yang sulit. Dia berjalan ke sisi ibunya dan membisikkan sesuatu di telinga Jun. Saat Jun mendengar ini, tubuhnya gemetar. Dia segera menoleh untuk melihat putrinya, matanya dipenuhi keterkejutan. Situasi ini juga mengejutkan Chen dan Qing. Ibu mereka jarang kehilangan ketenangannya seperti ini. Keduanya langsung menjadi penasaran. Apa yang menyebabkan ibu mereka bereaksi begitu besar? Sorot mata Jun berubah dari kaget menjadi serius. Dia memandang Luan, lalu suaminya, dan berkata, ayo masuk dan bicara. Yuan mengangguk. Keduanya berdiri. Saat Chen dan Qing hendak berdiri, Jun berkata kepada kedua putranya, tunggu di sini. Chen dan Qing terkejut. Ketidakpuasan terlihat jelas di wajah mereka. Mengapa adik perempuan dan bahkan Luan bisa mendengarkan tetapi mereka tidak? Namun, ibu mereka jarang menunjukkan ekspresi serius seperti itu. Keduanya tidak berani protes dan duduk. Mereka berempat masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Di saat yang sama, Jun melepaskan kekuatannya untuk membatasi seluruh ruang. Dunia luar tidak dapat mendengar apapun. Meskipun Chen dan Qing tidak dapat mendengar apa yang dia katakan kepada ibunya dengan suara rendah, Yuan secara alami mendengarnya dengan jelas. Mereka berempat baru saja duduk ketika Yuan memandang Luan dan putrinya. Dia bertanya dengan sangat serius, Dari mana kamu mendengar tentang klan Dewa Mistik? Melihat ekspresi serius Yuan, jantung Luan berdetak kencang. Dia tidak berbohong. Dia menceritakan kepada mereka semua yang terjadi di laut dalam. Ini termasuk kota di laut dalam, pria yang mereka temui, dan bahkan warisan. Ketika Yuan dan Jun mendengar tentang kota di laut dalam dan manusia di kota, mereka benar-benar kehilangan kendali atas ekspresi mereka. Mereka sangat terkejut bahkan tubuh mereka gemetar. Setelah Luan selesai berbicara, mereka berdua masih sok. Mereka terdiam lama sekali sebelum menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Yuan menghela nafas panjang. Bahkan suaranya bergetar. Dia berkata, Saya tidak menyangka bahwa klan yang punah seratus ribu tahun yang lalu akan masih hidup sampai sekarang. Ketika Luan dan Yao mendengar itu, dia tercengang. Kali ini, giliran mereka yang benar-benar terkejut. Seratus ribu. Seratus ribu tahun. Seratus ribu tahun. Seribu tujuh ratus tujuh puluh lima. Ini adalah pertama kalinya Luan dan Yao mendengar sesuatu yang terjadi di masa lalu. Seratus ribu tahun masih terlalu jauh bagi mereka. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa delapan benua kuno sebelum delapan era kuno, apalagi dunia seratus ribu tahun yang lalu. Melihat ekspresi terkejut Luan dan Yao, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tepatnya, itu terjadi seratus sepuluh ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, Klan Dewa Mistik memang salah satu klan terkuat di antara manusia. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia bertanya, Bagaimana jika dibandingkan dengan Sengoku? Sengoku selalu menjadi pemimpin umat manusia, dan hal yang sama terjadi seratus ribu tahun yang lalu, kata Yuan serius. Namun, Sengoku tidak pernah memperbudak atau memanipulasi siapapun. Mereka mencapai status mereka saat ini hanya karena dukungan orang lain. Selain Sengoku, ada beberapa klan lain yang sangat kuat. Klan Dewa Mistik adalah salah satunya. Setiap klan memiliki keinginannya masing-masing untuk meraih kekuasaan, dan mereka semua berbeda satu sama lain. Kata Yuan. Wilayah abadi mengejar kekuatan kehidupan. Ras bintang yang menyebar mengejar kekuatan bintang, kekuatan ruang, dan kekuatan kesadaran. Ras Dewa Mistik mengejar kekuatan kesadaran dan kekuatan materi. Luan dan Yao sedikit bingung saat mendengar kata-kata Yuan. Mereka tidak mengerti apa maksudnya saat itu. Menyebarkan kekuatan klan bintang termasuk kesadaran. Mengapa kekuatan klan Dewa Mistik berhubungan dengan kesadaran juga? Bukankah mereka mempunyai kekuatan yang berbeda? Jun melihat kebingungan mereka dan menjelaskan, meskipun klan bintang menyebar dan klan Dewa Mistik sama-sama mengejar kesadaran, konsep dan pemahaman mereka sangat berbeda. Sprayading Star Clan mengejar kebenaran dari bintang-bintang di alam semesta. Kekuatan luar angkasa adalah akar dari semua pengetahuan mereka. Bahkan kesadaran berasal dari kekuatan luar angkasa. Misalnya, Anda dapat menggunakan kekuatan Sprayading Star Clan untuk membangun lautan kesadaran Anda. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di dunia dapat dibedakan berdasarkan ruang, sehingga mereka secara bertahap mengeksplorasi penggunaan kekuatan luar angkasa untuk membangun lautan kesadaran. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan luar angkasa. Filosofi ras Dewa Mistik benar-benar berbeda dengan ras penyebaran bintang. Mereka percaya bahwa dunia ini ditentukan oleh kemauan seseorang. Segala sesuatu di dunia ini bergerak sesuai dengan kemauan seseorang, yang merupakan kendali indera ketuhanan seseorang. Mereka selalu mengeksplorasi hubungan antara kekuatan kesadaran ilahi dan kekuatan material. Oleh karena itu, klan Dewa Mistik selalu fokus pada pengembangan kekuatan kesadaran ilahi. Mereka adalah klan yang paling tidak memperhatikan kekuatan fisik. Namun, justru karena inilah kekuatan yang dapat ditampilkan oleh klan Dewa Mistik menjadi yang paling unik. Mereka dapat menggunakan kekuatan apapun, dan mereka bahkan dapat menggabungkannya untuk menampilkan kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh klan lain. Mendengar penjelasan Jun yang sabar, Luan dan Yao tidak bodoh. Dia segera memahami kekuatan ras Dewa Mistik. Namun, karena hal inilah Luan mengerutkan kening. Apakah ini? Mungkin. Bukan karena dia tidak berpikir untuk menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan material, namun energi spiritualnya tidak bisa berkomunikasi dengan kekuatan material. Itu hanya bisa digunakan untuk serangan energi spiritual, ilusi, dan sebagainya. Bisakah dia melakukan hal seperti itu? Yuan melihat kerutan Luan dan tahu apa yang dipikirkan Luan. Dia berkata, Sejauh yang saya tahu, ras Dewa Mistik tidak melakukan hal ini 100 ribu tahun yang lalu. Setiap klan mempunyai garis keturunan yang unik. Jantung ras Dewa Mistik terletak di tengah dada mereka. Garis keturunan mereka unik karena mereka dapat menyimpan kekuatan kesadaran ilahi tidak hanya di kepala mereka, tetapi juga di seluruh tubuh mereka. Dengan kata lain, lautan kesadaran mereka tidak hanya ada di kepala seperti kita. Sebaliknya, seluruh tubuh mereka dapat menyimpan kesadaran ilahi. Luan dan Yao tercengang. Sebenarnya ada hal seperti itu di dunia. Melihat ekspresi terkejut mereka, Yuan bukanlah orang yang akan berlarut-larut. Ia melanjutkan, Itu juga karena kekuatan kesadaran ilahi dari ras Dewa Mistik diakui sebagai yang terkuat di antara semua klan. Dibandingkan dengan memobilisasi kekuatan langit dan bumi, mereka lebih mahir dalam serangan kesadaran ilahi, termasuk serangan murni. Dan ilusi. Karena kekuatan kesadaran ilahi mereka sangat kuat, persepsi mereka juga sangat kuat, termasuk kemampuan mereka dalam merasakan bahaya. Menurut ras Dewa Mistik, mereka bahkan bisa merasakan takdir. Rasakan nasib. Luan kaget saat mendengar ini. Lalu, dia semakin mengerutkan kening. Dia adalah orang yang tidak percaya pada takdir. Ketidakpercayaannya pada takdir berbeda dengan orang biasa. Bukan karena dia tidak yakin dengan takdir. Sebaliknya, dia tidak percaya bahwa ada yang namanya, takdir, di dunia ini. Oleh karena itu, setiap kali dia mendengar kata, takdir, tanpa sadar dia memikirkan empat kata, tidak lazim. Namun, meskipun Luan tidak percaya pada takdir, dia tidak akan mengganggu apakah orang lain mempercayainya atau tidak. Dia juga tidak tertarik dengan hal itu. Dia memandang Luan dan bertanya, Ayah Mertua, apakah ras Dewa Mistik baik atau buruk? Menurut catatan, ras Dewa Mistik tidak memiliki kekurangan besar selain bersikap sombong. Luan memandang Luan. Dia tahu bahwa Luan menanyakan pendapatnya tentang bagaimana menghadapi keturunan ras Dewa Mistik. Dia berkata, Ini semua adalah takdir. Aku percaya bahwa bukan suatu kebetulan bahwa kamu bertemu dengan keturunan ras Dewa Mistik. Karena dia telah muncul di sisimu, peliharalah dia dengan baik dan biarkan dia menjadi kekuatanmu. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Kemudian, dia menganggup dengan berat dan berkata, Saya mengerti. Setelah beberapa patah kata lagi, Luan tahu apa yang ingin dia ketahui. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berdiri dan membungkuk pada Yuan dan Jun. Ayah Mertua, Ibu Mertua, aku akan kembali dulu. Jun memandang Luan dan menganggup dengan lembut. Dia berkata, Memulihkan diri dengan baik. Kalian harus melindungi diri kalian sendiri. Ia, jawab Luan dengan hormat. Lalu, dia keluar bersama Yao Yao. Tunggu. Saat Luan berbalik dan mengambil dua langkah, suara Yuan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Keduanya berhenti dan berbalik untuk melihat Yuan. Ekspresi Yuan sangat serius, bahkan sangat serius, saat dia memandang Luan dengan ekspresi serius. Yuan jarang menunjukkan emosi seperti itu terhadap Luan, yang membuat hati Luan bergetar. Luan, aku tahu kamu tidak percaya pada takdir. Yuan memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Mungkin kamu mengira aku sedang berbicara omong kosong, tapi takdir benar-benar ada. Luan tercengang saat mendengar ini. Matanya sedikit dingin saat dia menatap Yuan dengan serius. Saat kamu menjadi lebih kuat, kamu akan semakin merasakan keberadaan takdir. Anda harus belajar mengenalinya dan menghormatinya. Hanya dengan begitu Anda dapat mengeksplorasi keberadaannya dan menggunakan keberadaannya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Hanya dengan cara ini Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati pada akhirnya. Mereka yang tidak menghormati takdir tidak akan diizinkan berdiri di puncak dunia. Setelah mendengarkan Yuan, ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah dia menerima atau menolaknya. Setelah dua tarikan napas, Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Ya, ayah mertua. Saya akan mengingatnya. Melihat jawaban Luan, Yuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Aku akan pergi. Luan membungkuk lagi dan pergi bersama Heyao. Melihat mereka berdua pergi, mata Yuan menjadi semakin serius. Dia bisa hidup sampai sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Yuan memandang suaminya dan berkata dengan lembut, Mungkin keadaan pikirannya saat ini juga merupakan petunjuk takdir. Yuan menatap Yuan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Kebangkitan Sengoku, suara Yuan dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia berbisik, berhasil atau gagal, itu akan diputuskan dalam seratus tahun ke depan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Binghuo. Ketika Luan dan Yao kembali dari Sengoku, wanita lain secara alami berkumpul di sekelilingnya. Keduanya tidak menyembunyikan apapun dari keluarga dan memberitahu mereka tentang klan Dewa Mistik. Namun, Luan tidak mengatakan apapun tentang takdir. Ketika para wanita di klan mendengar bahwa klan Dewa Mistik adalah klan dari seratus sepuluh ribu tahun yang lalu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa klan Dewa Mistik berasal dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Segera, Seng, R menjadi fosil hidup di mata mereka. Namun, Liu Yi segera memikirkan sesuatu dan berkata, jika sebuah klan tidak terus menghasilkan ahli, garis keturunannya akan semakin tipis. Paling-paling, itu akan hilang setelah sepuluh generasi. Namun, garis keturunan klan Dewa Mistik bisa bertahan selama seratus sepuluh ribu tahun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya klan Dewa Mistik yang asli. Lebih-lebih lagi. Lagi pula apa? Liulan dengan cepat bertanya. Liu Yi memandang Liulan dan berkata dengan serius, lagi pula, garis keturunan klan Dewa Mistik bisa tiba-tiba muncul. Kemungkinan besar garis keturunan Seng, R telah bermutasi sampai batas tertentu. Mungkin bakat Seng, R sangat kuat. Itulah sebabnya garis keturunan klan Dewa Mistik muncul kembali di dunia. Luan mengangguk. Itu memang mungkin. Dia berkata kepada Liu Yi, saudari Yi, yang terbaik adalah menyelesaikan masalah Seng, R sesegera mungkin untuk menghindari masalah lagi. Semakin cepat dia mewarisi warisan yang begitu kuat, semakin baik. Dipahami. Liu Yi mengangguk dan berkata, saya akan pergi dan berbicara dengannya secara pribadi. 1776 Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang, Luan, Yao, dan si cantik yang kembali ke pulau bersama. Luka di tubuhnya belum sembuh, dan tubuhnya mengalami penarikan yang parah. Dia sangat lemah dan perlu istirahat setidaknya selama sehari semalam. Setelah kembali ke Sengoku, luka delivernya segera disembuhkan oleh Yao. Yang perlu dia lakukan hanyalah istirahat. Namun, Luan tidak berbaring di tempat tidur. Sebaliknya, dia duduk di atas batu dekat air terjun dan menatap kosong ke arah derasnya air terjun di depannya. Meskipun Luan adalah orang yang gigi, dia bukanlah orang yang keras kepala yang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Terlebih lagi, orang yang menasihatinya adalah penguasa Sengoku. Apakah takdir benar-benar ada? Melihat gemuruh air terjun di depannya, hati Luan sangat tenang. Seolah-olah dia tidak dapat mendengar apapun dan memikirkan masalah ini. Sesaat kemudian, sebuah suara terdengar di telinganya. Tuan, apa yang kamu pikirkan? Luan terkejut dan menoleh untuk melihat kecantikan Yang, yang berdiri di sampingnya. Luan tidak tahu apakah itu karena dia lelah, atau karena dia terlalu tenggelam dalam pikirannya, atau karena dia terlalu santai di pulau itu, tetapi dia bahkan tidak menyadari kedatangan si cantik Yang. Duduk, Luan bergerak ke kiri dan menyerahkan separuh batu itu. Si cantik yang tersenyum dan duduk di sebelah Luan. Namun, Luan tidak menjawab pertanyaan si cantik Yang. Dia hanya sedikit mengernyit dan memandangi air terjun di depannya dengan tenang. Apakah kamu masih ingat malam kita menikah? Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkan aku menanggung semua kekhawatiranmu. Luan terkejut. Dia berbalik untuk melihat kecantikan Yang dan sedikit tersenyum. Dia memberitahunya tentang takdir yang telah disebutkan oleh guru abadi. Apakah Anda percaya pada takdir? Luan memandang si cantik Yang dan bertanya dengan ragu. Sedikit, kata si cantik Yang. Kadang-kadang saya percaya, kadang tidak. Itu tidak banyak mempengaruhi saya. Luan mengangguk sedikit, tapi masih berkata dengan ragu, aku masih tidak mengerti apa itu takdir. Setelah mengatakan itu, Luan mengangkat tangan kirinya dan sebuah batu di dekatnya terbang ke arahnya. Dengan ketukan tangan kirinya, batu itu terbelah menjadi dua dan terbang menuju air terjun. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, kata Luan. Pembatasan apa saja yang ada, sama seperti batu ini, yang bisa memutuskan akan jadi apa bukanlah takdir, tapi aku. Yang Meiren merenung sejenak, lalu berkata dengan lembut, mengapa tidak bisa, nasib batu ini tidak akan pernah mampu menahan kekuatanmu. Ini masalah kekuatan. Luan berkata dengan serius, inilah kekuatan materi, kekuatan kekuasaan. Jika ini pun harus dikaitkan dengan takdir, lalu apa gunanya berkultivasi? Si cantik yang sedikit terkejut. Dia dengan lembut menganggup dan berkata, itulah mengapa aku tidak percaya pada takdir. Namun, orang-orang dari sekte kota Valet tampaknya percaya pada takdir. Banyak sekte yang seperti ini. Luan menganggup. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan berkata kepada Yang Meiren, ayo kembali. Kecantikan yang tercengang. Dia berdiri dan bertanya pada Luan, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Ya, Luan menganggup dan berkata, setidaknya untuk saat ini, aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri tentang keberadaan takdir. Aku masih tidak percaya. Setidaknya suatu hari, takdir akan benar-benar muncul di hadapanku. Hanya dengan begitu aku akan bisa mempercayainya. Sebelumnya, saya tidak akan membuang waktu saya untuk hal semacam ini. Mendengar kata-kata Luan, si cantik yang tersenyum bahagia. Jika simpul di hatinya tidak dilepaskan, itu sedikit banyak akan mempengaruhi kultivasinya. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Si cantik yang berkata, buah-buahan di pulau ini sudah matang. Saya akan membawakan beberapa untuk Anda coba. Melihat penampilan kecantikan yang yang dingin dan cantik, hati Luan tergerak. Dia tersenyum dan mencondongkan tubuh ke telinga si cantik yang membisikkan sesuatu dengan lembut. Kecantikan yang tiba-tiba tersipu. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, tubuhnya tiba-tiba dipeluk Luan dan terbang menuju rumah kayu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau Qinglin. Portal teleportasi berwarna hijau giyok terbuka, dan sesosok tubuh cantik keluar dari sana. Itu adalah Liu Yi. Sampai saat ini, tidak banyak orang di pulau Qinglin, tapi juga tidak terlalu sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah kerabat dan teman dari anggota inti persatuan Es dan Api. Pulau Qinglin sangat besar. Jika mereka ingin hidup bersama, tidak masalah. Jika mereka ingin hidup sendiri, itu sudah cukup. Sebagian besar keluarga Liu Lan sudah pindah ke sini, termasuk ibu Suanger, keluarga Bian Qingliu, dan tentu saja, Putri Yan Yi dan Seng Er. Nyatanya, kehidupan Putri Yan Yi di Pulau Qinglin sangat membosankan. Dia telah berada di sini selama enam bulan. Setengah tahun telah berlalu, tapi Luan belum pernah datang menemuinya. Kepribadian asli Putri Yan Yi sangat tidak ramah karena penyakitnya. Setelah sembuh, dia sangat bergantung pada Luan. Pikirannya tertuju pada Luan. Setelah dia mengetahui tentang keluarga Luan, dia ingin bergabung, tetapi setelah dia menyadari kenyataannya, dia menyerah sedikit demi sedikit. Dia hanya ingin tinggal di tempat dia bisa melihat Luan. Dia pikir Pulau Qinglin adalah tempat yang bagus, tetapi di mata Putri Yan Yi, itu hanyalah pulau yang sepi. Namun, lima hari yang lalu, ketika dia sedang berjalan di tepi laut, dia secara tidak sengaja melihat Liu Yi membawa seorang wanita kemari. Wanita ini sangat cantik dan memiliki gaya yang sangat berbeda. Bahkan Putri Yan Yi sangat iri dengan mata merah mudanya. Namun, dia sangat terkejut bahwa seorang wanita cantik datang ke Pulau Qinglin. Dia pikir wanita ini berada dalam situasi yang sama dengannya. Dia menyukai Luan tetapi tidak bisa mendapatkannya. Putri Yan Yi berinisiatif menghentikan Liu Yi dan membawa Seng, R untuk tinggal bersamanya. Liu Yi tahu bahwa Putri Yan Yi berpendidikan dan berakal sehat. Dia tidak sombong dan suka memerintah, jadi dia lega meninggalkan Seng Er bersamanya. Kenyataan membuktikan bahwa keputusan Liu Yi benar. Setelah Putri Yan Yi memahami alasan Seng Er datang ke sini dan nasibnya, dia sangat tertekan dan membantu Seng Er keluar dari kehidupan aslinya. Hanya dalam lima hari, Seng, R telah pulih dengan cepat. Pada saat ini, ketika Putri Yan Yi dan Seng Er sedang berjalan bersama, Putri Yan Yi tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke langit di kejauhan. Segera, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Kepala aliansi Liu, Putri Yan Yi terkejut. Dia jelas tidak menyangka Liu Yi tiba-tiba muncul. Dia senang dan segera bertanya, ada apa? Apakah Luan ingin bertemu denganku? Melihat betapa bahagianya Putri Yan Yi, Liu Yi hanya bisa tersenyum sedikit canggung dan berkata, saya di sini untuk menemui Seng Er. Putri Yan Yi terkejut dan menoleh ke arah Seng Er. Seng, Er juga kaget, tapi dia langsung mengangguk secara naluriah. Liu Yi lah yang menyelamatkannya. Meskipun dia baru berada di sini selama lima hari, dia merasakan lingkungan yang sangat berbeda. Dia sangat berterima kasih kepada Liu Yi. Seng Er, Liu Yi memandang Seng Er dan berkata dengan serius, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Oke, kata Seng, Er lembut. Dia bahkan agak hormat. Ketika Liu Yi mendengar ini, dia memandang Putri Yan Yi dan berkata, maaf, dia harus pergi sebentar. Meskipun Putri Yan Yi kecewa, dia tentu saja tidak akan menunda pekerjaan Liu Yi. Dia menganggup dan berkata, oke. Liu Yi pergi bersama Seng, Er dan berjalan menuju pantai lain. Dua wanita cantik berjalan di tepi pantai meninggalkan dua baris jejak kaki. Itu adalah pemandangan terindah di Pulau Qing Lin. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Saat mereka berjalan, Liu Yi berkata dengan lembut, mata merah mudamu tidak muncul secara kebetulan. Itu berasal dari kekuatan garis keturunanmu. Garis keturunan Anda berasal dari ras kuat yang menghilang 110 ribu tahun yang lalu. Itu disebut ras dewa mistik. Seng Er terkejut. Dia berhenti dan menatap Liu Yi. Dia jelas sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan Liu Yi. Liu Yi juga berhenti. Air laut yang terus memercik ke pantai menimbulkan gelombang. Dia memandang Seng Er dan berkata dengan serius, kami tidak hanya menemukan sumber garis keturunanmu, tetapi kami juga menemukan kekuatan ras dewa mistik. Kekuatan ini sangat dahsyat. Jika kamu menerimanya, kamu pasti akan menjadi sangat kuat. Anda bahkan mungkin berdiri di puncak dunia. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak pernah bercanda. Liu Yi memandang Seng Er dan berkata, sekarang kamu harus membuat pilihan sendiri. Apakah kamu ingin mewarisi kekuatan ini? Saya dapat memberi Anda waktu tiga hari untuk memikirkannya. Anda hanya perlu memberi saya jawaban dalam waktu tiga hari. Juga, Liu Yi melanjutkan, bahkan jika Anda menerima warisan, saya tidak akan meminta Anda melakukan apapun. Anda dapat memilih untuk tinggal di sini atau pergi. Kami tidak akan ikut campur. Ini adalah janji aliansi Master Lu kepada orang lain. Anda hanya perlu menentukan pilihan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Liu Yi tidak mengatakan apapun lagi. Dia memandang Seng Er dengan tenang. Angin laut meniup rambut panjang mereka dengan lembut. Liu Yi terlihat sangat halus dan cakep, sedangkan Seng Er terlihat sangat pendiam. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Melihat Seng Er tidak berbicara lama, Liu Yi berkata, aku akan kembali dulu. Aku akan mencarimu dalam tiga hari. Dengan itu, Liu Yi berbalik untuk terbang. Harap tunggu. Seng Er tiba-tiba berkata. Liu Yi tercengang. Dia berbalik dan menatap Seng Er lagi, menunggunya berbicara. Jika saya menerima warisan, bisakah saya mengalahkan Sekte Suancong? Seng Er memandang Liu Yi dengan mata merah mudanya dan bertanya dengan lembut. Awalnya tidak, kata Liu Yi setelah berpikir sejenak. Kamu pasti bisa melakukannya ketika kamu sudah sepenuhnya menyerap warisan. Tubuh halus Seng Er bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya di belakang punggung. Akhirnya, setelah beberapa napas, dia mendongat dan menatap Liu Yi dengan matanya yang indah. Saya bersedia menerima kekuatan itu. Seng Er berkata dengan sekuat tenaga agar dirinya terlihat lebih bertekad. Aku juga bersedia mengikutimu selamanya. 1777 Liu Yi terkejut. Dia secara alami berpikir bahwa Seng Er akan langsung setuju, tetapi dia benar-benar tidak menyangka Seng Er akan mengatakan hal seperti ini. Untuk meningkatkan kekuatan Luan, Liu Yi secara alami ingin mempertahankan Seng Er di persatuan es dan api. Kekuatan dan garis keturunan dari 110 ribu tahun yang lalu jelas tidak biasa dan pasti akan sangat membantu Luan. Meskipun kecantikan Seng Er luar biasa, dia tidak peduli. Liu Yi memikirkan banyak alasan untuk mempertahankan Seng Er di persatuan es dan api, tapi dia tidak berharap itu tidak berguna. Pengalaman Liu Yi mirip dengan pengalaman Seng, tetapi sifat orang berbeda. Setelah mengalami hal yang sama, kepribadian orang pun berbeda-beda. Di kamar dagang Al-Qaid, Liu Yi menjadi wanita yang sangat keras kepala. Di sekte Suancong, sisi-sisi Seng Er hampir mulus dan dia bahkan terbiasa dikendalikan. Faktanya, Seng Er bukanlah seorang yatim piatu. Faktanya, orang tuanya dibunuh oleh sekte Suancong. Di dunia sekte Suancong, Seng Er masih muda, tetapi dia memiliki mata yang istimewa. Seng Er kurang lebih mengingat hal ini. Namun, setelah bertahun-tahun mengenyam pendidikan, kebencian Seng Er dapat diredam. Sebaliknya, dia mengembangkan rasa ketergantungan pada sekte Suancong. Meskipun dia membenci sekte Suancong dan ingin pergi, dia menyadari bahwa dia kehilangan banyak rasa aman setelah benar-benar pergi. Terus terang, dia sudah terbiasa dengan kehidupan sebelumnya. Dia terbiasa dikendalikan dan terbiasa mengandalkan perintah orang lain. Inilah sebabnya Seng Er berinisiatif untuk mengikutinya. Liu Yi terkejut dengan pernyataan tiba-tiba Seng Er, tapi dia sangat senang. Ini memberinya banyak waktu untuk membujuknya. Dia tersenyum dan berkata, kamu mengatakannya. Mengikutiku tidaklah mudah. Meskipun aku tidak akan bersikap tidak masuk akal seperti sekte Suancong dan memberimu kebebasan, aku juga memiliki banyak aturan. Seng Er rela mengorbankan kesadaran spiritualnya. Kata Seng Er langsung. Liu Yi terkejut. Dia tidak menyangka Seng Er akan mengatakan hal seperti ini. Dia sangat tergoda untuk sesaat, tetapi setelah menenangkan diri dan memikirkannya dengan hati-hati, jika dia benar-benar melakukan itu, Luan mungkin akan marah. Tidak perlu untuk itu. Liu Yi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah bawahanku, tapi juga saudara perempuanku. Aku akan memperlakukanmu seperti keluarga, dan kuharap kamu tidak pernah mengkhianatiku. Keluarga. Seng Er menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Itu bagus? Liu Yi tersenyum dan berkata, istirahatlah yang baik hari ini. Aku akan segera menemuimu lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Laut Beyi, di luar pulau abadi. Setelah dua hari istirahat, kekuatan Luan telah pulih sepenuhnya. Karena dia telah berjanji kepada pria dari ras dewa mistik bahwa dia akan menyerahkan kekuatannya kepada Seng Er, Luan tidak akan menunda lebih jauh lagi. Dia akan mempersiapkan warisan hari ini. Pada saat ini, semua orang di klan berkumpul di luar pulau abadi. Selain anggota keluarga, ada juga Seng Er yang akan menerima warisan hari ini. Seng, Er belum pernah melihat sebagian besar anggota keluarga. Ini juga pertama kalinya Seng Er melihat begitu banyak keindahan. Dia sedikit takut, tapi dia tetap membungku hormat. Para wanita di keluarga secara alami tidak memiliki kesadaran kelas terhadap Seng Er. Mereka semua mengobrol dan tertawa bersama Seng Er, yang juga mengurangi rasa takut Seng Er. Namun, bagaimanapun juga, ketegangan di hatinya tidak bisa dikurangi. Dia tidak punya pilihan. Hari ini adalah hari dia menerima warisan ras dewa mistik. Itu juga merupakan hari di mana dia mengubah hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Setelah para wanita itu mengobrol sebentar dengan Seng Er, suasana hati Seng Er hampir stabil. Luan juga merasa sudah waktunya untuk memulai. Ada alasan untuk memilih menerima warisan di luar pulau abadi. Pertama, Ice Fire Union kini diawasi oleh banyak orang. Luan punya alasan untuk percaya bahwa 31 Sekte dan bahkan Klan Hachiko selalu memantau setiap gerakan Ice Fire Union. Kemunculan warisan sekuat itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari 31 Sekte dan Klan Hachiko. Klan Hachiko kemungkinan besar berpikir bahwa kemunculan kembali ras 110 ribu tahun yang lalu akan mempengaruhi kekuasaan mereka. Luan tidak ingin mendapat masalah seperti itu. Kedua, mereka memilih melakukannya di luar pulau abadi karena Xiao Rou hampir menghancurkan seluruh pulau abadi ketika dia menerima warisan mahkota elf. Pulau abadi adalah rumah keluarga. Luan tidak ingin itu dihancurkan. Terlebih lagi, jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka dapat segera bersembunyi di formasi susunan pulau abadi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di langit, Luan mendatangi Seng Er dan berkata, Jika kamu siap, ayo mulai. Tubuh Seng Er menegang, dan dia menganggup penuh semangat. Semua anggota keluarga meninggalkan sisi Seng Er dan mundur ke permukaan formasi pulau abadi yang berjarak 20 ribu kaki. Kemudian, Luan mengeluarkan kalung itu dari sakunya dan menyerahkannya pada Yao. Yao memegangnya di tangannya dan melepaskan aura abadi berwarna-warni untuk mengeluarkan kalung itu secara perlahan. Luan tidak bisa mengendalikan jarak 20 ribu kaki, tapi Yao bisa mengendalikannya dengan sempurna. Cahaya warna-warni melintas di langit dan bergegas menuju Seng Er dengan kecepatan yang seragam. Tidak butuh waktu lama hingga aura abadi berwarna-warni tiba di hadapan Seng Er dengan kalung itu. Melihat kalung mulia dalam cahaya warna-warni, Seng Er menarik napas dalam-dalam, mengangkat lengannya, dan mengulurkan kedua tangannya. Saat kalung itu masuk ke tangannya, permata merah muda di leontin itu segera menyala dan memancarkan cahaya merah muda. Meskipun cahayanya tidak terlihat jelas, tidak diragukan lagi cahayanya menyala. Seng Er tahu bahwa menerima warisan berarti mengenakan kalung itu. Tangan Seng Er bahkan gemetar. Dia menggigit bibir bawahnya dan berhenti berpikir terlalu banyak. Dia segera memakai kalung itu. Kalung itu melewati kepala hingga lehernya. Saat kalung itu menyentuh kulitnya, ada sedikit sensasi dingin. Saat leontin itu menyentuh dadanya, leontin itu berada tepat di tengah jantungnya. Dalam sekejap, permata merah muda di leontin itu menyala dan memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Aura abadi berwarna-warni di depan Seng, Er bahkan tidak sempat menghilang sebelum ditelan oleh cahaya merah muda yang kuat. Cahaya itu meledak seperti pita yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat yang sama, ia memiliki busur. Setelah terbang sejauh 10 ribu kaki, ia benar-benar berbalik dan menyelimuti Seng. Itu benar. Semua orang di luar pulau abadi menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Mereka tidak mau melewatkan satu momen pun. Dengan Seng sebagai pusatnya, sebuah benda besar berwarna merah muda dengan radius 10 ribu kaki, yang diameternya 20 ribu kaki, muncul dan menelan Seng sepenuhnya. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Gemuruh. Langit mulai berubah warna. Tidak banyak awan di langit, tetapi saat ini, semua awan putih berubah menjadi merah muda. Terlebih lagi, seolah-olah ada kekuatan penyerapan yang sangat besar yang mengalir menuju tubuh cahaya setinggi 20 ribu kaki. Lautan di bawah badan cahaya juga menjadi sangat bergejolak. Cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju tubuh cahaya merah muda itu. Tubuh ringan setinggi 20 ribu kaki ini terus-menerus menyerap sesuatu. Apa ini? Suanger melihat semua ini dengan kaget dan berkata, apa yang dia serap? Luan mengerutkan kening. Dia terbang dalam jarak dekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pita merah muda yang mengalir menuju tubuh cahaya. Wanita lainnya segera mengikuti dan mencoba merasakan kekuatan dalam cahaya merah muda tersebut. Namun, semuanya menggelengkan kepala dan tidak merasakan apapun. Hanya Luan dan Yao yang melihat ke arah cahaya merah jambu dengan ekspresi serius. Ini adalah, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, kekuatan garis keturunan. Yao mengangguk ringan, suaranya bahkan bergetar ketika dia berkata, Aku tidak menyangka bahwa setelah 100 ribu tahun, garis keturunan klan Dewa Mistik masih belum hilang di dunia ini. Wanita-wanita lain terkejut. Yangmu dengan cepat bertanya, dia menyerap garis keturunan klan Dewa Mistik yang beredar di seluruh dunia. Aku khawatir begitu. Luan menoleh untuk melihat Seng R. di kejauhan dan berkata, dia mengatakan bahwa mata orang tuanya tidak berwarna merah muda. Mungkin saja dia dipengaruhi oleh garis keturunan klan Dewa Mistik. Dia pastilah yang dipilih oleh surga. Saat ini, dia ingin menggabungkan semua garis keturunan klan Dewa Mistik di dunia. Dengan kekuatan warisan, dimungkinkan untuk menciptakan kembali kekuatan klan Dewa Mistik 100 ribu tahun yang lalu. Semua orang menoleh, melihat warisan di depan mereka dengan ketakutan dan harapan. Melihat garis keturunan klan Dewa Mistik yang berkumpul di langit, jika itu adalah garis keturunan dari delapan benua kuno dan sembilan wilayah laut, mereka tidak tahu berapa lama warisan itu akan bertahan. Gunung Dewa Langit, titik tertinggi dari delapan benua kuno. Tempat ini bukan hanya titik tertinggi, tapi juga tempat yang paling dekat dengan kebenaran. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih sedang duduk bersila di titik tertinggi, mencari kekuatan berbeda. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya seolah seluruh dunia telah terbangun. Banyak murid di bawah batu yang bingung. Tuan mereka jarang bertindak seperti ini. Salah satu dari mereka bertanya, Guru, apa yang terjadi? Mata pria itu melebar seolah mampu menampung segala sesuatu di dunia. Dia berkata dengan lemah, aku tidak menyangka bahwa garis keturunan lain akan bangkit. Sepertinya garis keturunan ini tidak ingin ditinggalkan pada saat kritis ini. Para murid merasa skeptis. Mereka tidak tahu apa yang guru mereka bicarakan. Namun, mereka belajar untuk tidak menebak-nebak karena guru mereka selalu seperti itu. 1778 Gemuruh Air laut melonjak deras saat sinar merah muda yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari jauh dalam aliran yang tak ada habisnya. Proses pewarisan kali ini memakan waktu yang sangat lama, jauh lebih lama dibandingkan pewarisan si Auro. Itu berlangsung dari pagi hingga sore, dan kemudian hingga larut malam. Cahaya merah jambu semakin menyilaukan di malam yang gelap, dan laut di sekitarnya dicat merah jambu. Bahkan pulau abadi pun sama. Pada saat ini, cahaya merah jambu dari dunia luar akhirnya menjadi tipis dan hampir tidak terlihat. Tidak hanya itu, cahaya merah jambu yang menyelimuti Sengir juga terus menyusut. Sekarang diameternya hanya sekitar seribu kaki. Tidak diragukan lagi, semua garis keturunan telah diserap oleh Sengir atau disimpan dalam permata merah muda. Menurut kecepatan penyusutan cahaya, dibutuhkan waktu paling lama satu jam lagi untuk mengakhirinya. Perkiraan Luan benar, setelah 45 menit, diameter cahayanya kurang dari 100 kaki. Segera, cahaya 100 kaki terakhir berangsur-angsur menghilang, dan sosok cantik perlahan-lahan muncul. Tubuh Sengir bersinar. Dia melayang di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah jambu. Cahaya merah jambu menghilang sedikit demi sedikit, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Seluruh langit dan lautan tenggelam dalam kegelapan. Apakah sudah berakhir? Luan dan ketujuh wanita itu tidak maju. Mereka tidak mengetahui apakah proses pewarisan telah berakhir, sehingga tidak ingin mengganggunya. Jika itu sudah berakhir, Sengir akan datang mencari mereka. Setelah cahaya di tubuh Sengir menghilang selama 10 tarikan napas, tubuhnya berangsur-angsur berubah dari melayang menjadi berdiri di langit. Permata di dadanya kembali normal. Itu tidak memancarkan cahaya apapun, tapi bahkan lebih murni dari warna merah jambu aslinya. Saat ini, Sengir membuka matanya. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Mata Sengir memancarkan cahaya merah jambu, dan bersinar, menerangi malam yang gelap sekali lagi. Namun, cahaya merah jambu kali ini hanya bertahan sesaat, dan mata Sengir tidak terus memancarkan cahaya. Seng, R memandang orang-orang yang berjarak 20 ribu kaki dan ingin pergi. Bam! Tubuh Sengir langsung menghilang di kegelapan malam. Saat tubuh Sengir menghilang, mata Yaudan yang meiren menyipit, dan mereka menghilang pada saat bersamaan. Ketiga sosok itu muncul lagi dalam sekejap mata, tapi mereka hanya berada 100 kaki di depan Luan. Bam! Tubuh Sengir nyaris terhenti oleh kekuatan Yaudan yang meiren. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa Yaudan yang meiren tidak ingin menyakitinya. Kecepatan yang tiba-tiba itu membuat Sengir sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sama sekali. Situasi yang tiba-tiba itu mengejutkan Luan dan wanita lainnya. Sengir yang berada di kejauhan dengan cepat berkata, Maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Melihat Seng, R seperti ini, Yaudan si cantik yang menghela nafas lega. Mereka khawatir setelah menerima warisan, garis keturunan tersebut akan mempengaruhi kesadaran Sengir dan melakukan sesuatu yang buruk pada Luan. Luan dan wanita lainnya juga terbang. Yaudan si cantik yang menyingkir. Luan melangkah maju untuk melihat perubahan Sengir. Matanya telah sepenuhnya berubah menjadi warna merah jambu murni. Apa wilayahnya saat ini? Luan memandang kedua istrinya dan bertanya. Guru surgawi tingkat delapan, kata si cantik yang sekitar pertengahan tingkat ke delapan. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Untuk bisa langsung menjadi guru surgawi tingkat delapan dari guru surgawi tingkat enam, warisan ini memang sangat kuat. Bagaimana perasaanmu? Luan bertanya pada Sengir. Saya merasa berbeda dari sebelumnya. Seng, R berpikir dengan hati-hati dan menjawab pertanyaan Luan. Awalnya, saya berlatih atribut air, tetapi selama pewarisan, kekuatan asli saya telah terhapus. Sekarang, saya merasakan kekuatan baru. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan terhapus. Luan terkejut. Bukankah ini berarti Seng, R secara paksa diubah menjadi selembar kertas kosong dan langsung diubah dari nol menjadi kekuatan guru surgawi tingkat delapan. Luan menarik nafas dalam-dalam. Warisan semacam ini sungguh sulit dibayangkan. Luan sangat yakin bahwa Seng, R hanya menyerap sebagian saja. Masih ada kekuatan lain yang tersembunyi di kalung itu. Karena warisan telah berakhir, yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah beradaptasi dengan kekuatanmu. Luan memandang Liu Yi dan berkata, temukan guru surgawi tingkat delapan di aliansi untuk membantunya beradaptasi. Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, identitas Seng itu istimewa dan sangat penting. Saya khawatir saya tidak akan merasa nyaman jika menyerahkannya kepada orang lain. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi memandang Yao dan kecantikan Yang. Si cantik yang melihat ini dan langsung berkata, adik Yao perlu lebih berkultifasi daripada aku. Serahkan dia padaku. Luan terkejut. Dia memandang si cantik Yang dan bertanya, apakah itu tidak akan menundamu? Tidak akan. Si cantik yang menggelengkan kepalanya. Dia memandang Luan dan berkata, kultifasi saya stagnan akhir-akhir ini. Sebaliknya, saya mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari pertukaran dengan Seng R. Luan mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, baiklah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam tujuh hari berikutnya, si cantik Yang dan Seng R. berkultifasi bersama. Meskipun si cantik yang tidak pernah menerima murid manapun, dan bahkan tidak banyak mengajar Yangmu, ini tidak berarti bahwa dia tidak tahu cara mengajar orang lain. Sebaliknya, metodenya sangat tepat. Hal pertama yang dilakukan si cantik yang adalah mengetahui kekuatan Seng R. Dengan cara ini, dia bisa fokus mengembangkan keterampilan dasarnya. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Master Abadi mengatakan bahwa klan Dewa Mistik lebih baik dalam menggunakan energi rasa ilahi. Namun, di bagian klan ini, hanya Luan dan Yangmu yang lebih baik dalam hal itu. Namun, keduanya adalah Master Surgawi tingkat tujuh. Oleh karena itu, si cantik yang hanya bisa membiarkan Seng R. mengetahui sendiri bagian dari kekuatan ini. Klan Dewa Mistik secara alami tidak hanya tahu cara menggunakan energi rasa ilahi. Mereka juga dapat mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang dan bertahan. Jika dibagi menurut delapan sifat dasar, maka mereka termasuk dalam tiga sifat yaitu angin, air, dan bumi. Mereka seperti guru surgawi yang memiliki tiga sifat ini. Namun, masalahnya sudah sangat jelas. Seng, air tidak dapat membuat ketiga atribut ini sendiri. Di dalam garis keturunan seorang guru surgawi, akan ada kekuatan yang sangat besar. Misalnya, Luan dapat secara langsung menciptakan es dan api tanpa menggunakan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Si cantik yang bisa langsung menciptakan rantai ungu daya tarik jiwa, tapi Seng, air tidak bisa. Garis keturunan Seng R hanya mengandung energi Divine Sense. Tidak ada kekuatan lain. Dengan kata lain, dia harus mengerahkan tiga atribut angin, air, dan bumi di langit dan bumi. Dia tidak bisa menciptakannya sendiri. Meskipun tiga atribut angin, air, dan bumi adalah yang paling umum, ketiga atribut tersebut mencakup langit, daratan, dan laut. Mereka sepertinya tidak memiliki kelemahan, namun nyatanya sangat mematikan. Kecantikan yang telah mencobanya sebelumnya. Setelah dia melepaskan logam biasa untuk menjebak Seng R sepenuhnya, Seng R tidak dapat menggunakan angin, air, atau tanah selain kekuatan fisiknya. Dia tidak dapat menciptakan kekuatan khusus untuk membebaskan diri, dan dia tidak dapat mempelajari keterampilan surga apapun. Untungnya, Seng R dapat berkomunikasi dengan permata di Leontine itu. Ada beberapa pengetahuan yang bisa diserap dan dipelajari oleh Seng R. Itu semua adalah gerakan yang unik untuk klan dewa mistik. Tidak ada orang lain yang bisa mempelajarinya. Karena alasan inilah si cantik yang memilih untuk mengajari Seng R cara melindungi dirinya sendiri. Ini adalah hal terpenting bagi Seng R sekarang. Di sisi lain, Luan tidak menganggur. Dia terus pergi ke pulau es dan pulau api untuk menerima misi. Namun, setelah pengalaman di laut dalam, Liu Yi tidak memberinya misi yang terlalu sulit. Meski imbalannya besar, risikonya terlalu tinggi. Jika Luan meninggal, semuanya akan hilang. Dia tidak mau mengambil risiko. Oleh karena itu, misi Luan selama tujuh hari terakhir sangatlah sederhana. Pada dasarnya, dia bisa kembali pada hari yang sama. Hal ini membuat Luan pusing. Hari ini, dia baru saja kembali ke pulau abadi setelah menyelesaikan misi. Si cantik yang dan Seng Er telah berkultivasi di luar pulau abadi. Bagaimanapun juga, kekuatan Seng Er adalah rahasia besar. Sebelum waktunya tepat, dia tidak dapat menggunakannya. Menjelang malam, Seng Er sangat lelah setelah seharian berkultivasi. Dia mengikuti kecantikan yang kembali ke pulau abadi. Namun, meskipun Seng Er bisa memasuki pulau abadi untuk beristirahat, dia bukan anggota klan. Setiap malam, setelah menyimpulkan dengan si cantik yang, dia masih harus kembali ke pulau Qinglin. Si cantik yang memberitahu Seng Er beberapa hal, dan Luan mendengarkan dari samping. Namun, pandangannya tertuju pada si cantik yang, dan dia tidak beralih sama sekali. Setelah penjelasan sederhana dari si cantik yang, Luan bertanya, bagaimana perkembangan kultifasimu beberapa hari terakhir ini. Dia membaik dengan sangat cepat. Si cantik yang tidak pelit dengan pujiannya. Dia berkata, paling lama, dalam tujuh hari ke depan, saya yakin teknik gerakannya akan melampaui sebagian besar guru surgawi level delapan. Luan menganggup puas. Dia secara alami percaya pada istrinya. Dia menoleh ke arah Seng Er dan bertanya, bagaimana dengan kesadaran ilahimu? Adakah peningkatan? Ya, Seng Er menganggup dan segera berkata, saya sudah bisa mengendalikan kesadaran ilahi dalam garis keturunan saya. Tadi malam, saya juga menemukan buku tentang pengembangan kesadaran ilahi dari permata. Sebuah buku tentang pengembangan kesadaran ilahi. Kecantikan yang tercengang. Dia tidak mengetahui hal ini. Luan merasa lebih lega setelah mendengar ini. Dia berkata dengan santai, bagus. Apa nama bukunya? Itu adalah bahasa klan dewa mistik, Seng Er berpikir keras dan berkata, jika diterjemahkan, itu disebut. Teknik Roh Primordial 1779 Teknik Roh Primordial Tubuh Luan gemetar saat dia secara tidak sadar memikirkan buku di laut spiritualnya, teknik Roh Primordial tersembunyi. Luan tidak hanya terkejut, tapi juga si cantik yang dia tahu tentang teknik Roh Primordial tersembunyi dan segera melihat ke arah Luan. Luan sedikit mengernyit dan menenangkan diri dari keterkejutannya. Ada banyak sekali kekuatan yang menggunakan kata Primordial Spirit di dunia. Kemungkinan besar mereka serupa. Terlebih lagi, keterampilan Roh Primordial ini setidaknya merupakan kekuatan dari 110 ribu tahun yang lalu. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan pria dalam kabut hitam? Melihat Luan berpikir keras, Seng Er cukup pintar untuk menebak bahwa Luan tertarik pada teknik Roh Primordial. Meskipun teknik Roh Primordial adalah rahasia klan dewa mistik, Seng Er tidak tumbuh di klan dewa mistik dan tidak peduli dengan aturan. Menurutnya, Luan adalah dermawannya. Itu hanya sebuah buku, jadi dia tidak peduli sama sekali. Jika Tuan Muda menginginkannya, saya dapat menyalinnya, kata Seng Er. Luan terkejut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu. Fokus saja pada budidaya. Iya, kata Seng Er. Kultivasi hari ini telah selesai. Seng Er seharusnya sudah kembali ke Pulau Kinglin beberapa hari yang lalu. Saat Luan dan si cantik yang hendak mengucapkan selamat tinggal pada Seng Er, Seng Er tampak ragu-ragu. Setelah berjuang, dia berkata, Tuan Muda, ada yang ingin saya katakan. Luan terkejut dan melihat ke arah Seng Er yang bermasalah. Katakan saja. Bukan aku, mata merah muda Seng Er sedikit sedikit ketika dia berkata, ini saudari Yan Yi. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia berkata, dia ingin bertemu denganmu. Setelah berbicara, Seng Er tidak berani menatap dua orang di depannya, terutama si cantik yang. Dia bukanlah seseorang yang tidak memahami cara hidup dunia. Dia tahu bahwa kata-katanya akan membuat si cantik yang marah, tetapi dia tidak dapat menemukan peluang. Dia sudah menunda selama beberapa hari. Mendengar perkataan Seng Er, Luan kembali terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, tidak perlu menemuinya. Biarkan dia hidup dengan baik. Hati Seng Er menegang saat mendengar ini. Dia secara alami mengetahui perasaan Yan Yi terhadap Luan, tapi bagaimanapun juga, dia telah melakukan yang terbaik. Dia hanya bisa mengembalikan kata-kata ini. Seng Er akan mengantarnya pergi, kata Seng Er buru-buru. Kemudian, dia membuka susunan teleportasi Merah Muda dan pergi. Setelah Seng Er pergi, Luan dan si cantik yang juga kembali ke rumah kayu. Yao belum kembali dari membantu Ice Fire Union hari ini, jadi hanya ada dua orang di rumah kayu itu. Bagi Luan, yang berada di puncak tingkat 7, budidaya pertapa tidak akan membawa kemajuan apapun baginya. Dari puncak guru surgawi tingkat 7 hingga tingkat 8, semuanya tentang pemahaman alam. Baru saja, ketika Seng Er menyebutkan keterampilan roh primordial, Luan juga ingin melatih keterampilan roh primordial King Fu yang diberikan kepadanya oleh pria dalam kabut hitam. Mungkin dia bisa belajar sesuatu darinya dan menerobos lebih cepat. Namun, setelah lama berkultivasi, Luan masih belum mengalami kemajuan, jadi dia hanya bisa menyerah. Meskipun sudah kurang dari sebulan sejak dia berhasil menembus puncak level 7, kekuatan Luan hampir stagnan. Tentu saja ini normal, kultivasi adalah sebuah proses yang panjang, dan seseorang harus berhenti dan pergi. Namun, Luan tidak bisa menerima ini. Dia hanya bisa terus berjalan dan tidak berhenti. Kalau tidak, aku masih harus melakukan sesuatu, Luan berdiri dan berkata pada si cantik yang, aku tidak bisa terus melakukan tugas yang tidak berguna. Si cantik yang memandang Luan. Luan jarang panik dalam pertempuran, tapi saat ini, dia jelas sangat bingung dan bahkan panik. Dia tahu bahwa Luan cemas, lebih cemas daripada siapapun di keluarganya. Kemana kamu mau pergi? Si cantik yang bertanya, apakah kamu punya rencana? Luan menggelengkan kepalanya. Inilah yang benar-benar membuatnya kesal. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia pergi ke tempat berbahaya, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sama sekali. Daripada mengatakan itu adalah kultivasi, itu lebih seperti bunuh diri. Tidak ada gunanya pergi ke tempat di alam yang sama. Akan sulit mendapatkan apapun. Masih ada kurang dari satu setengah bulan sampai tahun depan. Kenapa kamu tidak menunggu sebentar? Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, tahun depan, aliansi akan memasuki delapan benua kuno. Pada saat itu, akan ada banyak pertempuran sengit. Anda dapat berkultivasi selama pertempuran. Luan mengangguk. Selama pertarungan hidup dan mati, orang dapat memahami banyak hal dari batas antara hidup dan mati. Inilah yang selalu dilakukan Luan. Namun, masih ada waktu satu setengah bulan lagi. Belum lagi waktu yang lama, Luan tidak ingin menyanyiakan satu haripun. Tunggu. Memahami dari hidup dan mati. Tubuh Luan gemetar. Dalam tahun-tahun kultivasi ini, tidak peduli apakah itu dia atau orang lain, cara paling umum untuk memahaminya adalah memahami dari hidup dan mati, dan memahami dari yin dan yang. Dan cara dia paling banyak berkultivasi adalah memahami dari hidup dan mati. Itu tidak hanya mencakup pertarungan hidup dan mati dengan orang lain, tetapi juga metode melanggar batasan alam dewa iblis secara paksa. Itu benar. Itu adalah alam dewa setan. Luan sudah lama tidak secara paksa melanggar batasan alam dewa iblis, terutama setelah kekuatan kematian menjadi kekuatan keempat dalam garis darahnya. Setiap kali dia mencoba mendobrak batasan alam dewa iblis, itu berada dalam kendalinya. Apa yang akan terjadi jika dia secara paksa melanggar batasan alam dewa iblis sekarang? Karena dia sudah memikirkannya, Luan akan segera mencobanya. Dia memberitahu si cantik yang tentang gagasan ini, yang mengejutkannya. Si cantik yang tidak setuju dengan Luan untuk segera berkultivasi. Sebaliknya, dia pergi ke Ice Fire Union dan kembali bersama Yao. Dengan roda takdir, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dia secara paksa melanggar batasan alam dewa iblis. Jika terjadi situasi yang tidak dapat dikendalikan, kecantikan yang tidak dapat menahan kekuatan kematian meskipun dia kuat. Hanya Yao yang bisa. Oleh karena itu, dia harus bersama Luan untuk berkultivasi. Luan tidak keberatan dengan perlindungan istrinya. Dia tidak berkultivasi di Pulau Ajaib untuk menghindari kerusakan pada Pulau Ajaib itu. Mereka bertiga sampai di Pulau Karang di luar formasi Pulau Ajaib itu. Luan duduk bersila sementara Yao dan si cantik yang berjarak 300 meter untuk memberi Luan ruang yang cukup untuk bercocok tanam. Luan sangat berhati-hati dalam budidaya ini. Meskipun dia cemas, dia tidak pernah menjadi orang yang gegabuh. Dia duduk bersila di Karang, menenangkan diri dan menstabilkan auranya. Kemudian, dia perlahan membuka realm of demon gods. Bang! Mata tertutup Luan berubah menjadi warna merah yang aneh. Saat dia mengaktifkan alam dewa iblis, aura Luan meningkat secara signifikan. Itu jauh lebih kuat dari sebelum dia mendapatkan kekuatan kematian. Itu benar. Garis keturunan Luan awalnya dibatasi dan tidak diaktifkan. Kekuatan yang dia peroleh dari alam dewa setan juga terbatas. Sekarang setelah garis keturunannya diaktifkan sepenuhnya, kekuatan kematian yang dapat ditanggung tubuhnya meningkat pesat. Itu tidak sebanding dengan sebelumnya. Aura Luan meningkat tajam dan segera mencapai puncaknya. Sekarang, dia telah membuka alam dewa iblis hingga batas yang bisa dia kendalikan. Dia masih duduk bersila di atas Karang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Luan bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Bahkan Yao dan si cantik Yang, yang berjarak 300 meter, dapat dengan jelas merasakan kekuatan kematian di atas laut. Emosi negatif yang melekat pada kekuatan kematian sepertinya telah menginfeksi laut. Laut yang tenang menjadi bergejolak. Gelombang melonjak satu demi satu. Beberapa di antaranya bahkan tingginya ratusan meter. Tak satu pun ombak yang berani mendekati Luan. Bahkan air laut di sekitar Luan mengalir keluar, membentuk lubang besar. Di langit, Yao dan si cantik yang melihat pemandangan ini dan merasakan kekuatan kematian yang padat dan energi negatif. Atribut murni semacam ini menyulitkan si cantik yang untuk memblokirnya sepenuhnya. Dia sedikit banyak akan terpengaruh. Tapi untungnya, Yao ada di sini. Dia bisa menggunakan energi ilahi tertingginya untuk menghindari kekuatan kematian. Keduanya tidak akan melakukan kontak satu sama lain. Yao dan si cantik yang memandang Luan di karang di bawah dengan serius. Mereka tahu bahwa dia akan mengaktifkan pembatasan tersebut. Luan mengerutkan kening. Lampu merah di matanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Lampu merah terlihat dari luar kelopak matanya. Gemuruh. Dalam sekejap, lautnya meledak. Gelombang besar setinggi ribuan meter menyapu segala arah. Air laut tidak memiliki kecenderungan untuk mengalir kembali. Seolah-olah dia sedang melarikan diri. Saat Luan mengaktifkan pembatasan tersebut, perbedaan terbesar muncul. Dengan Luan sebagai pusatnya, ruang ribuan meter dipenuhi dengan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diragukan lagi, lampu merah ini adalah kekuatan kematian. Ini juga pertama kalinya Yao dan si cantik yang melihat begitu banyak kekuatan kematian. Emosi yang melekat pada kekuatan kematian membuat Yao mengerutkan kening. Dia sangat jijik dengan aura ini, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kecantikan yang juga sama, dia mengikuti Yao dan mundur. Kedua wanita itu memandang Luan dengan cemas dan serius. Luan masih duduk bersila di atas karang. Tubuhnya jelas tegang, dan bahkan lengannya sedikit gemetar. Kenyataannya, dia tidak sengaja melepaskan kekuatan kematian. Dia tidak bisa mengendalikannya. 1780 Setelah mengaktifkan pembatasan, Luan segera tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan kematian. Kekuatan kematian meluap dari tubuhnya, dan kekuatan kematian di dunia diaktifkan sepenuhnya, menjadi nyata. Dalam jarak seribu kaki, kekuatan kematian sangat kuat dan kacau, menghantam ke segala arah. Saat ini, Luan, yang sedang duduk di atas karang, sedang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan kematian di dunia luar. Dia ingin membiarkan kekuatan ini masuk ke tubuhnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, dia hanya bisa mengendalikan kekuatan kematian dan mencegahnya menyebar kekejauhan. Dia tidak bisa mengendalikan pergerakannya sama sekali. Lebih penting lagi, Laut Pengetahuan dan Laut Pengetahuan Luan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Secara umum, bagi sebagian besar makhluk hidup, mengembangkan rasa ilahi mereka sama dengan mengembangkan rasa ilahi di Laut Pengetahuan mereka. Entah itu serangan di fine sense atau ilusi, semuanya berasal dari kekuatan Laut Pengetahuan. Ini tidak berarti bahwa ras yang mengembangkan rasa ilahi itu malas dan tidak mengembangkan asal rasa ilahi mereka, namun sebagian besar ras memiliki batasan ini. Mereka tidak bisa mengolah Laut Pengetahuan dan asal-usul rasa ilahi mereka. Tapi Luan berbeda. Sejak awal, pembukaan alam dewa iblis secara langsung berasal dari kekuatan asal rasa ilahi. Ketika dia membuka alam dewa iblis, asal rasa ilahi miliknya akan berubah menjadi merah, dan asal rasa ilahi di Laut Pengetahuannya akan diaktifkan, dan secara instan memiliki kekuatan kematian. Ketika Divine Sense Origin diaktifkan, itu akan memicu perubahan pada garis keturunan dan tubuh, sangat meningkatkan hubungannya dengan kekuatan kematian. Namun, di dunia ini, ada ras yang terlahir dengan kekuatan Divine Sense Origin. Tetapi bahkan dibandingkan dengan ras-ras ini, Luan memiliki karakteristik yang unik. Itu tidak ada habisnya. Hingga saat ini, Luan belum pernah membuka alam dewa iblisnya hingga batas sebenarnya. Setiap kali dia tidak tahan dan menutupnya dengan paksa atau pingsan, dia tidak tahu sejauh mana alam dewa iblis bisa dibuka. Setidaknya 30 persen kekuatan kematian di tubuhnya tidak dapat dikendalikan, dan 50 persen kekuatan kematian di dunia luar tidak dapat dikendalikan. Tidak peduli seberapa keras Luan berusaha, dia tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, Luan dapat merasakan bahwa setelah pembatasan dicabut, sumber rasa ilahi miliknya terus-menerus diserang oleh energi kematian. Sumber laut spiritualnya juga terus bergetar, seolah-olah tidak mampu menahan energi kematian dalam jumlah besar. Bukan karena Luan belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia mempertahankan keadaan ini terlalu lama, itu akan menyebabkan rasa ilahinya jatuh ke dalam kondisi kematian yang parah. Akan sangat merepotkan untuk bangun. Setelah mengaktifkan alam dewa iblis sejauh ini, Luan secara naluriah berhenti dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Tapi saat dia berhenti, dia tiba-tiba merasakan. Ini adalah perasaan yang sangat suram. Dia merasa seperti berada di jurang tak berujung, dan ada kekuatan yang menariknya dari kedalaman kegelapan. Pada saat ini, Divine Sense Luan hampir tidak mampu menjaga stabilitas di abis. Namun saat dia mencoba memanjat, dia merasa seolah ada tangan yang memegang pergelangan kakinya. Tangan ini terus menariknya ke bawah, tidak ingin dia meninggalkan jurang maut. Perasaan ini belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan Luan pun sedikit bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam jurang, Luan menatap tangan yang memegang pergelangan kakinya, mencoba melepaskan diri dari pengekangan tangan itu. Saat dia berjuang, dia melihat kegelapan di bawahnya. Dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat, dan dengan paksa menarik tangan yang memegangnya. Saat Luan melihat lengan ini, hatinya terkejut. Karena meskipun lengan ini terlihat seperti lengan manusia, namun jauh lebih panjang dari lengan manusia. Itu seperti tangan dari jurang tak berujung, menariknya ke bawah dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, Luan yang sedang menatap jurang tiba-tiba gemetar. Karena dia sepertinya telah melihat jejak cahaya merah suram di kegelapan tak berujung. Luan buru-buru membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke bawah. Dia khawatir ini adalah ilusinya dan berusaha sebaik mungkin untuk melihatnya. Setelah menatap lama, memang ada cahaya merah suram di kegelapan. Seolah-olah orang biasa sedang berdiri di tanah, mencari seberkas cahaya melalui celah awan gelap. Satu-satunya perbedaan adalah sinar cahaya tersebut melambangkan cahaya dan harapan, sedangkan lampu merah yang dilihat Luan saat ini melambangkan kematian dan pelupaan total. Mata Luan langsung menjadi dingin. Tidak peduli apa, dia tidak akan memilih untuk menerima jurang maut seperti itu. Dia harus memanjat, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat, dan meninggalkan alam dewa iblis ini. Luan tidak lagi melihat ke bawah, tapi mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Tangannya menggenggam batu di dinding, mengatupkan giginya dan bergerak maju. Namun tangan yang memegang pergelangan kakinya masih ada. Tidak peduli bagaimana dia menendang, dia tidak akan melepaskannya. Kekuatan tangan ini sangat kuat. Luan menarik lengan ini dan memanjat dengan susah payah. Gemuruh. Di luar pulau abadi, energi kematian yang mengelilingi tubuh Luan menjadi semakin mengamuk. Bahkan melampaui jarak 1.500 kaki, dengan ganas menelan segala sesuatu dalam jarak 1.500 kaki, seperti angin kencang. Saat ini, pulau karang tempat Luan berada telah sepenuhnya berubah menjadi pilar batu yang menonjol dari dasar laut. Lubang air laut itu kedalamannya lebih dari seribu kaki, melonjak keluar. Di tengah energi kematian yang menakutkan, cahaya berwarna pelangi membentuk bola dengan diameter satu kaki, menghalangi energi kematian di luar sepenuhnya. Yao dan Beauty Yang yang berada di dalam tidak terpengaruh sama sekali. Keduanya memandang Luan di pulau karang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun mereka sangat cemas, sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa mengandung energi kematian sebesar itu. Energi ini bahkan lebih kuat dan mengamuk daripada Ki. Yao sangat ingin bergerak, tapi dia takut. Dia khawatir dia akan mengganggu kultifasi Luan pada saat kritis. Di bawah tatapan kedua wanita itu, tubuh Luan bergetar, dan kemudian mulai gemetar. Tingkat getarannya sangat jelas, bahkan lebih dari 3 inci. Seolah-olah seseorang sedang mengalami pukulan besar, atau telah memasuki alam khusus. Ketika kedua wanita itu melihat pemandangan ini, tubuh halus mereka bergetar. Kedua wanita itu saling memandang, tidak tahu apakah mereka harus bergerak atau tidak. Iya, di tengah gelombang energi kematian dan deru air laut, si cantik yang dengan cepat menatap Yao. Dia yang selalu kedinginan memiliki wajah penuh kepanikan saat ini. Dia dengan cemas bertanya, apa yang harus kita lakukan? Pemahaman si cantik yang tentang energi abadi dan energi kematian tidak sedalam pemahaman Yao, tetapi karena dia mengorbankan akal sehatnya kepada Luan, dia bisa merasakan keadaan menyakitkan dan sulit Luan saat ini. Di Pulau Karang, mata Luan tertutup rapat. Cahaya merah yang terpancar dari pupil matanya telah menembus seluruh kelopak matanya. Dan di alam khusus, sumber indera ketuhanan Luan meningkat dengan sekuat tenaga. Tapi, itu terlalu sulit. Tangan yang memegang pergelangan kakinya sangat kuat, dan sepertinya tidak terasa lelah. Itu dipegang rat-rat dan tidak dilepaskan. Biarpun dia bisa dengan paksa menarik lengannya ke atas, dia tetap akan lelah. Dan yang mengejutkan Luan adalah sumber indera keilahiannya sangat kuat, dan bahkan Yin Lin harus menghindarinya. Namun di jurang ini, dia justru merasa lelah. Dan kali ini, Luan dengan jelas merasakan kesulitan dan kelelahan sumber indera ketuhanannya untuk pertama kalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya jurang maut ini? Luan tidak akan pernah membiarkan dirinya menyerah. Bahkan jika dia kelelahan sampai mati, dia tidak akan pernah melepaskannya dan jatuh ke dalam jurang. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia menyeret lengannya yang semakin panjang saat dia memanjat, namun kenyataannya, kecepatannya semakin lambat. Oh tidak. Kali ini, sangat buruk. Meskipun Luan tidak menyerah, kenyataan tidak akan berubah karena kegigihannya. Hati Luan menjadi semakin berat, dan bahkan mulai merasa kecewa. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya pelangi yang menyilaukan turun dari langit dan menyinari, menyebabkan seluruh tubuh Luan bergetar hebat. Luan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dalam cahaya pelangi yang menyilaukan, ada sosok cantik penuh kesucian. Siapa lagi selain Yao? Cahaya pelangi mengikuti sosok Yao saat dia turun dengan cepat, dan dengan cepat sampai di lokasi Luan. Di bawah cahaya-cahaya pelangi, tangan yang memegang pergelangan kaki Luan secara tidak sadar melepaskan tangannya dan menghindar menuju jurang gelap di bawah. Setelah kehilangan penghalang pada tangan ini, tubuh Luan segera menjadi ringan. Tangkap aku. Yao segera datang ke sisi Luan dan berkata sambil mengulurkan tangannya. Luan tak segan-segan mengulurkan tangan dan meraih tangan ramping istrinya. Dia mengikuti Yao dan terbang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Di bawah perlindungan cahaya pelangi, dia dengan cepat melarikan diri ke atas. Kecepatan Yao telah meningkat hingga ekstrim saat dia terbang ke atas dengan cepat. Dan saat ini, jurang di bawah juga bereaksi. Cahaya pelangi ini terlalu lemah dan tidak membahayakan sama sekali. Hilangnya tangan barusan membuat jurang semakin marah dan rasanya sangat terhina. Bang! Tangan itu muncul lagi dan meraih Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan tangannya bahkan lebih cepat dari kecepatan terbang Yao dan hendak menangkap Luan. Namun, sebelum Luan ditangkap, dia langsung sampai di lokasi pembatasan. Menutup, Luan meraung dengan marah. Dalam sekejap, alam dewa iblis menutup dengan cepat. Tangan yang terus-menerus terbang ke atas menghantam gerbang, menyebabkan gerbang itu bergetar hebat, namun pada akhirnya, tidak menghancurkannya. Gemuruh! Jurang itu runtuh dan lenyap, dan dunia kegelapan pun turun. Luan dan Yao berdiri di tempat yang sama. Ini bukanlah tempat lain, tapi lautan pengetahuan Luan. Dan di dunia nyata, tubuh Yao melayang di udara, dan dahinya dengan lembut menyentuh dahi Luan. Gemuruh! Kekuatan kematian dengan cepat menghilang dan menghilang. Air laut melonjak deras, menimbulkan suara gemuruh yang mengejutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!